dalam menghadapi era digital dan new normal pagi hari ini. Bapak-Ibu yang terhormat, untuk mengawali kegiatan pagi ini, kami mohon perkenan kesediaan Bapak-Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Tidak lupa selamat dan salam kehadiran kejunjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan satu klu dan panduan kepada kita bahwa menghadapi hidup dan kehidupan harus senantiasa melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai satu tujuan akhir kita hidup, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fit dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi era digital ataupun era pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan akan sederhana kita lalui. Para hadirin yang saya hormati, Siami Biotrop telah mengakui pengakuan formal sistem manajemen mutu, yaitu ISO 9001-2018 sebelumnya, yang kemudian kita bermigrasi menjadi ISO 9001-2015, yang diberikan oleh lembaga sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2017 untuk pertama kalinya dan kemudian kita transformasi pada tahun 2019. Nah, di mana kita ketahui bahwa pada ISO 9001-2015 yang penting ataupun yang terbaru yang harus kita integrasikan dan kita terapkan adalah risk management thinking atau pemikiran berbasis risiko dan penerapan pengendalian risiko dalam semua aspek kegiatan untuk setiap unit proses yang sudah kita lakukan sertifikasi ISO 9001-2015. Nah, sementara saat ini ada ISO 31000-2009 yang memberikan kerangka-kerja penerbangan penerapan dan perbaikan berkelanjutan untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan risiko dalam tata kelola organisasi. Nah, tentunya tata kelola organisasi kita memang harus terus kita tingkatkan untuk bagaimana kita meminimalkan risiko dengan meningkatkan kemampuan mitigasi dan tentunya adalah bagaimana kita mengelola risiko kalau risiko tersebut akan timbul dan terjadi. Diharapkan dengan adanya fungsi manajemen risiko dan yang terkelola dengan baik di setiap departemen yang ada di Semi Biotrop maupun mungkin teman-teman yang ikut pada kesempatan hari ini dapat mendukung penerapan good corporate governance. Nah, intinya kalau kita bicara good corporate governance adalah bagaimana kita memiliki integritas, transparasi, dan komitmen serta bertanggung jawab untuk meningkatkan performa organisasi atau portfolio organisasi dalam kita mencapai tujuan organisasi sebagaimana Biotrop yang memiliki mandat untuk penelitian, pelatihan, dan diseminasi informasi bidang biologi terbiga yang ujung-ujungnya tentunya bagaimana kami harus menyelamatkan biodiversity yang saat ini menjadi sebuah bisnis yang sangat besar setelah kita ketahui bahwa bisnis era digital, bisnis berikutnya adalah bisnis biodiversity dalam rangka menjaga sustainability dari bumi kita. Artinya bahwa bagaimana tujuan ini kita dorong dan dukung pengembangan pengolahan risiko usaha dengan penerapan prinsip kehatian-hatian. Prudent istilahnya, accountability dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi. Pemulihan ekonomi saat ini dapat dimulai dengan memahami situasi yang ada saat ini. Tentunya kita diperlukan respon yang cepat, termasuk dalam menghadapi risiko kalau kita terjangkit ataupun positif dari COVID-19 tentunya. Kita tahu bahwa risiko yang paling berat ketika kita menghadapi ini memang adalah kematian. Tetapi kematian itu pasti, kan? Kulu nafsin za'ikatul maut. Kalu innalillahi wa inna ilahi raji'un. Pastinya begitu, kan? Tapi kita harapkan bahwa dengan kita mengetahui bagaimana cara mencegah dengan 3M. Kata Ferdinand, diputih saya, 3M itu mah, mah, mah. Makasih, makasih, makasih. Tapi kita tentunya 3M itu harus kita jaga selalu. Mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi memakai masker. Itu tentunya adalah 3M yang harus kita jaga dalam kita mencegah dari positif COVID-19. Dalam kondisi pemulihan, peran manajemen risiko bukan hanya sebagai rem, tapi juga melihat peluang sambil memperhitungkan risiko tentunya. Nah, kita orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang bagaimana kita shifting dari masalah menjadi peluang. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Termasuk bagaimana kita membuat risiko itu menjadi sebuah peluang bagi kita, sehingga kita akan mencoba mengatasi risiko tersebut untuk meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kompetensi manajemen risiko sangat dibutuhkan tentunya. Apalagi di tengah situasi sulit seperti saat ini, kita punya musuh bersama bagaimana agar secara kolektif di organisasi masyarakat dalam lingkup negara kita ini bersama-sama melakukan pemulihan di era new normal dengan memanfaatkan pendekatan-pendekatan manajemen risiko. Nah, kita ketahui bahwa saat ini vaksin sudah mulai dilakukan. Mudah-mudahan bagaimana target pemerintah Agustus kita tuntas dengan persoalan vaksinasi sehingga kita semua siap menghadapi era new normal ke depan. Mengingat pentingnya pemulihan risiko dalam menunjang aktivitasnya, maka siami Biotrop akan melakukan satu kegiatan yang tidak hanya buat Biotrop juga berbagi kepada rekan-rekan, yaitu in-house training, penerapan manajemen risiko dalam membangun era digital dan new normal bersama dengan kolega kami, yaitu PT. Jasa Marga, yang kita ketahui hari-hari ini sedang merayakan ulang tahun yang ke-43. Kalau Biotrop, kita sudah pada waktu yang lalu kita merayakan ulang tahun yang ke-53, sehingga usianya beda 10 tahun. Memang dari sisi usia lebih mature, kan? Tetapi dari sisi pendapatan beda. Jasa Marga punya pendapatan yang mahadasyat. Mudah-mudahan ini kita bisa belajar dari sisa Marga bagaimana manajemen risiko dan meningkatkan visibiliti kita baik nasional maupun regional. Melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini, peserta diharapkan mampu memperkuat kemampuan dalam menghadapi kondisi krisis dan bangkit di era new normal dengan penerapan prinsip manajemen risiko sehingga dapat mengeluarkan risiko dan peluang terkait proses di departemen masing-masing maupun di organisasi masing-masing Bapak-Ibu peserta hari ini. Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini peserta nihos training berjumlah saya kira lebih dari 40. Saat ini saya kira sudah mencapai 60 orang. Bahkan beberapa kolega sangat antusias untuk mengikuti kegiatan manajemen risiko ini, pelatihan manajemen risiko ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sharing pengetahuan dari Siami Biotrop, dari jasa marga ya untuk meningkatkan kemampuan Bapak-Ibu peserta dalam pengelolaan risiko tentunya. Nah, diikuti oleh para peneliti, manajer, dan juga tadi supervisor, dokumen kontrol, dan staff lainnya dalam memperkuat kemampuan dalam menerapkan manajemen risiko di departemen masing-masing dan juga organisasi Bapak dan Ibu dalam menghadapi era digital dan kondisi new normal. Para hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas kerja kerasnya, kerja cerdas, dan kerja ikhlas tentunya. Mudah-mudahan segala amal ibadah ini diterima di sosial Allah sehingga akan menuju satu tujuan akhir yaitu kebahagiaan yang hakiki yaitu surga di akhirat nanti. Akhir kata, tentunya pada kesempatan ini secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kolega saya, Bapak Agus Setiawan, dan juga rekan-rekan dari PT Jasa Marga tentunya yang sudah berkenan sharing pengetahuannya sehingga ke depan kita bisa bersama lebih kuat lagi dalam konteks training manajemen risiko maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam rangka bagaimana kita jadikan jalan-jalan yang dikelola Jasa Marga menjadi jalan yang disebut dengan green toll ataupun bagaimana kita mencoba melestarikan hutan, melestarikan tumbuh-tumbuhan dan keanikeman hayati ini menjadi sebuah cita-cita bersama yang kita bisa wujudkan bahwa ke depan bahwa Jasa Marga tidak hanya memberikan jalan yang lurus ya, kalau kita lihat banyakkan jalannya lurus ya gitu kan ya, tetapi juga berpartisipasi dalam rangka kita menyelamatkan biodiversiti kita. Nah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim in-house training, in-house training penerapan manajemen risiko dalam menghadapi era digital dan new normal, saya nyatakan dibuka. selamat mengikuti pelatihan dan semoga dapat membutuhi manfaat yang optimal bagi kemajuan Siamim Biotrop, PT. Jasa Marga, dan para kolega yang ikut training in-house pada hari ini. Bila Taufiq Al-Hidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulham. Baik Bapak-Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian pembukaan kegiatan hari ini. Sebelum agenda berlanjut pada acara inti, kami sampaikan beberapa pengumuman. Bapak-Ibu dibohon mengisi absensi pada link daftar hadir yang nanti akan dicantumkan pada kolom chat untuk penerbitan e-sertifikat. E-sertifikat pelatihan akan kami kirimkan melalui email masing-masing. Selanjutnya, untuk kelancaran kegiatan, operator akan menonaktifkan seluruh mikrofon peserta. Dalam rangka mendukung program Global Partnership Education Kemitraan Global Pendidikan, akan ada sesi foto virtual raise hand. Dimohon Bapak-Ibu untuk mengaktifkan kamera. Foto akan kami posting di media sosial Seameo Biotro. Boleh Bapak-Ibu untuk menonaktifkan kamera. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Berikutnya, satu, dua, tiga. Sudah? Baik, terima kasih. Sebelum memulai materi pertama, kami persilahkan Ibu Siti Nurhayati, ST, selaku risk management senior spesialis, untuk memperkenalkan narasumber dari PT Jasa Marga TBK. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka in-house training. Dan sebelum acara ini kita mulai, ini ada CV dari nanti yang akan memberikan materi pada acara siang hari ini. Ada Pak Agus Setiawan, beliau sebagai korporat sekretari PT Jasa Marga, lahir di Bandung pada tahun 1971. Yang mungkin beliau akan bergabung nanti siang jadwalnya agendanya. Beliau lulusan dari teknik sivil, Institut Teknologi Bandung, dan juga S2-nya, teknik pengelolaan jaringan jalan di Universitas Parahyangan. Serta menyelesaikan program doktoral sekolah bisnis IPB. Pengalaman pekerjaannya, pernah mendudukin jabatan sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga Proverti pada tahun 2014 sampai 2016. Dan juga sebagai Direktur Utama PT Jasa Marga Pandaan Malang pada tahun 2016 sampai 2017. Dan dari tahun 2017 sampai saat ini, beliau menjadi korporat sekretari. Lanjut Pak Dodi. Dan sebagai narasumber yang pagi ini, ada Pak Bayu Nurbaya. Beliau adalah Risk and Quality Management Group Head di PT Jasa Marga Persero. Lulusan teknik industri dan teknik teknologi dari ITB Bandung. Sebelumnya beliau mendudukin sebagai Office Administration dan Building Management Group Head. dan juga pernah mendudukin sebagai Assistant Vice President Planning and Development Group. Selanjutnya ada Ibu Devi Lusiana. Sebagai Risk Management Department Head di Departemen Risiko, beliau menyelesaikan S2-nya dari Universitas Eidenburg. Dengan jurusan Business School. Dan menyelesaikan S1-nya dari Fakultas Ekonomi UI. Experiencenya sebelum menjadi Departemen Head di Risk Management, Beliau adalah GM Keuangan dan Administrasi pada PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda. Dan sebelumnya juga mendudukin Program and Budget Manager Corporate Planning dan Portofolio di PT Jasa Marga pada tahun 2017 sampai 2018. Dan beliau juga MT pernah menjadi di Human Capital Service pada Desember 2015 sampai Agustus 2016. Lanjut Kak Dodi. Dan perkenalkan saya sendiri, Siti Nur Hayati sebagai di sini sebagai Risk Management Specialist menyelesaikan S1 di Sistem Informasi di Sitingguan Isaleh. Sebelumnya saya sebagai audit result manager di internal audit dan juga pernah menduduki Jabatan Kasubak Administrasi dan Pengendalian Program serta menjadi auditor empat bidang pengawasan. Lanjut. Nanti juga ada Pak Dodi yang akan mengawal workshop di hari kedua besok, yaitu Pak Dodi Lombardo. Beliau sebagai Risk Management Specialist di PT Jasa Marga Persero dengan S1-nya Teknik Industri dan S2 Magister Management. Sebelumnya beliau adalah Assistant Management Risk Management dan juga Assistant Management Performance Excellence Management atau kalau di kita lebih seringnya disebut KPKU. Dan juga pernah menduduki sebagai Senior Office Risk Management. Jadi pengalamannya, eksperiennya di Risk Management tidak diragukan Pak Dodi. Nah, nanti juga ada Mas Agung Terinanda SD sebagai Risk Management Specialist dan beliau menyelesaikan S1-nya Teknik Sipil dari IPB. Mas Agung ini MP tahun 2016. Sebelum menjadi Risk Management Specialist, beliau adalah Asisten Management di PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampe. Lanjut Pak Dodi. Abis ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Nur Hayati. Baik, untuk memulai materi pertama pada hari ini, mohon perkenan Ibu Devi Lusiana selaku Risk Management Departemen Head. Sebagai narasumber dari PT Jasa Marga TBK yang akan memaparkan materi terkait pengertian risiko. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ibu, maaf Bu tadi saya kehilangan arah. Ini Ibu MC-nya namanya siapa ya sekalian kenalan. Saya dengan Devi. Izin Pak Zulhan, izin Pak Bayu duluan presentasinya. Sebenarnya ini singkat saja. Saya ingin cerita sedikit tentang 10 pertanyaan dasar terkait. Oke, terima kasih Bu Lala. Sorry Bu Lala, tadi saya tidak kedengeran MP-nya namanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan mengenai 10 basic questions on risk. Boleh di next, Pak Dodi? Oke, di next lagi. Tadi CV saya sepertinya sudah boleh di next. Oke, jadi introduction-nya apa nih? Kita pengen tahu nih, kita take the risk or lose the chance. Jadi risiko itu kadang orang selalu berpikir risiko itu selalu negatif. Padahal belum tentu. Risiko itu juga bisa risiko yang positif. Pada saat kita bisa menerima risiko tersebut, seberapa besar sih kita bisa terima risiko untuk bisa, misalnya, perjalanan dari kantor saya nih, Taman Mini ke Bogor. Tentu kan pasti harus dipikirkan, apakah saya misalnya naik motor, atau saya nong mobil, atau saya lewat jalan tol, atau mungkin saya lewat jalan tol. Pada kesempatan kali ini, sebenarnya ini adalah brief introduction untuk risiko itu. Apa sih? Untuk bisa menjadi landasan nanti setelah saya ada Pak Bayu, dan nanti siang ada Pak Kortek, dan besok kita akan lanjut ke workshopnya. Boleh di next, Pak Dodi? Oke. This comes from not knowing what you're doing. Ini adalah salah satu quotes paling favorit saya, yaitu dari Warren Buffett. Kalau kita nggak tahu risiko yang akan kita ambil, nah itu adalah risiko terbesar kita sebenarnya. Karena pada saat tadi saya cerita, saya mau ke Bogor, tapi saya nggak tahu naik apa. Saya bahkan mungkin ongkosnya hanya 50 ribu. Berarti saat itu adalah saya harus bisa memitigasi risiko apa saja nih. Pada saat saya menuju Bogor, perjalanannya butuh berapa lama, di jalan saya akan menghadapi hambatan apa, dan seterusnya. Boleh next, Pak Dodi? Cek kedengeran ya. Dengeran, Bu. Mohon maaf, Bu. Mohon maaf, Bu. Bu Devi? Halo. Bu Devi, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Cek sound, Bu. Belum, Bu. Belum masuk, Bu. Cek, cek. Cek. Bu Devi, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Cek, suaranya sudah kedengeran. Baik, Bu. Oke, thank you. Saya mau sosok-sokan pakai earphone, tapi terus ternyata ini harusnya mitigasi, yang harus saya bisa, ini ya, yang harus bisa saya atasi, ya. Jadi, ternyata saya pakai earphone, ternyata nggak bisa masuk suaranya ke laptop saya. Oke, terima kasih, teman-teman. Mohon maaf. Saya boleh panggil teman-teman ya, terus saya jangan dipanggil ibu deh, kayaknya saya masih agak semester tak sampai nih. Kita balik lagi ke the purpose of risk management adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai. Kita harus tetapin dulu nih, sasaran kita tuh apa. Contohnya, kalau di jasa marga, atau mungkin saya yakin di teman-teman Semeo Biopro, pasti ada juga tuh. Namanya Key Performance Indicator. Ini kita diskusi ya, interaktif aja ya, kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Tapi ini sepertinya di belakang saya ada gambar Pak Dodi. Boleh kita next lagi. Oke, nah ini penerapan manajemen resiko di jasa marga. Berdasarkan ISO 31000-2018, dan ini juga saya yakin ada di teman-teman Semeo Biotrop. Kita punya tiga roda ini. Yang pertama adalah prinsip manajemen resiko. Yang kedua adalah kerangka manajemen resiko. Dan yang ketiga adalah proses manajemen resiko. Kalau untuk prinsip manajemen resiko, tadi yang seperti saya sudah sebutkan tuh, value creation and protection. Prinsipnya antara lain ada terintegrasi, terstruktur, terus juga customize, terus inklusif. Bisa? Mohon maaf Bu, suaranya hilang. Kangguan teknis sepertinya. Oke, suaranya nggak kedengeran lagi ya? Ada sekarang Bu. Mungkin bisa kita bantu presentasinya. Oke, bisa-bisa Pak. Nah yang kedua kita... Oke, sudah terdengar lagi ya. Iya nih laptopnya. Kadang suka out of power. Saya lanjut lagi ya izin Bapak-Ibu. Selanjutnya ke base available information. Informasi apa aja nih yang udah kita punya. Selanjutnya ada human and cultural factors dan continual improvement. Jadi manajemen resiko tuh setiap tahun tuh harus kita review, terus harus kita improve, dan seterusnya. Nah ada roda yang kedua, yaitu kerangka manajemen resiko. Ini lebih mengkedepankan kepada leadership dan komitmen dari pimpinan di unit kerja. Yang harus dilihat adalah integration-nya, design-nya, implementation, evaluation, dan improvement. Kita juga punya proses. Prosesnya apa aja sih yang harus kita bisa sampaikan. Yang pertama kita harus jelas dulu nih, scope, context, dan kriteria. Terus ada risk assessment-nya, ada risk identification-nya, risk analysis, risk evaluation, dan risk treatment. Kayak tadi saya udah cerita tuh, kita mau ke Bogor, mau naik apa. Kita harus identifikasinya, resikonya. Misalnya saya memutuskan, kan saya cuma punya uang 50 ribu. Terus yaudah, saya mungkin naik apa itu namanya, bis yang ke Jakarta Bogor yang ada di terminal kampung rambutan. Tapi kan di situ juga mungkin saya nggak tahu tuh ada copet atau ada apa. Nah saya harus ngekeptah saya tuh, misalnya ditaruh di depan, atau mungkin kadang kalau ibu saya tuh suka pakai kantong Doraemon tuh, pakai yang dalam yang ada kantong Doraemon-nya untuk orang pergi haji tuh. Saya pernah sampai se-extrem itu saking saya worry-nya dengan copet. Nah kemudian yang nggak boleh ketinggalan, yaitu kita harus bisa merecord dan mereport, misalnya dengan pengalaman, kalau di korporasi, kita misalnya tahu nih kejadian, tapi ini koreksi kalau saya salah ya, kalau riset nih misalnya, riset kan kita misalnya menggelontorkan uang 100 juta. Kan ada potensi risetnya misalnya nggak berhasil, gitu, seperti itu. Juga harus ada communication dan consultation. Nah tempatnya manajemen risiko adalah tempatnya diskusi, tempatnya unit kerja lain atau teman-teman bisa mendiskusikan manajemen risiko yang ada di unit kerja seperti apa sih, dan jangan lupa harus kita bisa monitoring dan review, yaitu dengan laporan manajemen risiko. Boleh di next Pak Dodi? Apa di saya ya? Oke, nah ini SK terkait manajemen risiko di jasa marga, kita punya buku panduan, buku panduannya itu kayak kitab, kalau buat kita ada setebal ini, cukup tebal, dan kita punya dua yang terkait sama khusus manajemen risiko dan financial manajemen risiko. Boleh di next lagi Pak Dodi? Oke, nah kita mengenal juga tiga baris pertahanan, yaitu unit kerja, dan kita RKM, Risk Quality Management Division, serta ada internal audit sebagai baris pertahanan ketiga. Ini juga cukup independen nih internal auditnya, namun internal audit itu kalau di jasa marga sebagai partner, bukan mencari berapa banyak findingnya, tapi kita sebagai partner agar ke depannya kita bisa improve nih program kerja apa saja yang kira-kira bisa kita tingkatkan lagi kualitasnya. Terus boleh di next, Pak Dodi? Oke, tadi saya mungkin sempat menyampaikan mengenai risk. Yang paling saya pegang untuk bisa memahami risk adalah risk is uncertainty that matters. Ini berdasarkan Hilton tahun 2003-2009. Tadi mungkin pernah sempat teman-teman lihat ya, saya pernah dinas di balik papa, nah itu saya setiap pagi harus bangun jam tiga untuk bisa sampai di airport jam empat untuk ngejar pesawat yang jam setengah lima. Karena objection saya adalah, atau tujuan saya, sasaran saya ada side visit nih di balik papan waktu itu jam 10 pagi, misalnya dihadiri oleh kepala BPJT. gimana nih saya harus sampai ke airport, apakah saya naik aksi atau naik bis, atau risiko apa nih yang harus saya mungkin bisa terjadi, apakah ada traffic jam, atau mungkin ternyata yang suka terjadi itu adalah e-money-nya nggak cukup tuh balance testnya, di balance cardnya. Terus kalau sekarang nih musim COVID harus bisa memitigasi apakah kita butuh rapid test, atau mungkin swap test, atau enggak. Kalau kita bisa ambil hari sebelumnya bagus, tapi kadang-kadang kan suka mendadak nih harus terbang sekarang, atau misalnya harus ada pertemuan hari ini, itu kan by hour ya, tiba-tiba waktu itu berubah terus. Ini kita coba take case ya, what is risk? Kalau jawaban saya, risk uncertainty that matters. Kalau enggak penting buat saya, itu bukan risiko saya, tapi mungkin risiko yang ada di saya, sama risiko yang ada di teman-teman itu juga mungkin berbeda. Boleh di next Pak Dodi? Oke, nah ini tadi kaitannya bagaimana risk bisa berpengaruh terhadap objektif. Objektifnya tadi kita udah clear ya, key performance indicators. Nah, kalau di Jasa Maga kita mengenal 9 profil risiko korporat. Nanti nih, nanti sore atau mungkin di besok pagi, kita akan coba mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di Semeo Biotrop itu apa aja nih. Karena secara nature, lembaga penelitian dan kita sebagai korporat pasti beda dong. Kita mengenali contohnya regulasi dan pasar, kita mengenal risiko strategis, kita mengenal risiko likuiditas, operasional, proyek, kredit, risiko hukum, risiko reputasi, bahkan risiko kepatuhan. Kenapa risiko kepatuhan Jasa Maga punya? Karena kita listing di bursa. Nah, mungkin kalau bayangan saya, mungkin yang lebih internasional sifatnya, Semeo punya tuh yang mungkin Jasa Maga nggak punya. Bagaimana cara kita kontrolnya? Oh, kita punya ISO. Tadi saya dengar Pak Zulfan punya ISO 9.501. Itu sudah menerapkan. Terus mungkin juga kita punya internal kontrol yang bisa melihat apakah proses bisnis kita sudah cukup efektif atau belum. Boleh di next lagi, Pak Dodi. Nah, ini nih. Bagaimana risiko bisa berpengaruh sama objektif kita? Nah, kita punya objektif risk, yaitu bagaimana kita bisa mencapai target sama subjektif risk. Misalnya, ini kan tergantung sama mental state or opinion saya nih, kalau untuk subjektif risk. Kalau objektif risk tergantung target, kalau subjektif risk tergantung saya, terus saya juga punya kontrolnya apa. Karena keputusan saya pada saat saya lagi, mungkin ya pada saat saya lagi-lagi hektik banget pekerjaannya, sama saya lagi longgar, mungkin saya akan ambil keputusan yang berbeda. Jadi, pastikan juga bahwa kita sedang dalam kondisi yang tepat dalam mengambil keputusan. Contohnya nih, kalau misalnya kita, kita lagi, pagi ini nih ada deadline. Terus nggak berapa lama tiba-tiba Pak Bo sudah minta nyerahin data yang harus segera juga. Terus nggak lama ada kunjungan. Nah, itu kan hektik banget tuh. Nah, itu bisa-bisa menyebabkan kita mungkin mengambil keputusan yang nggak terlalu tepat, karena mungkin kita lagi panik, atau kita lagi, apalagi nanti ada telpon dari rumah, wah ini ada kenapa-napa sama keluarga, itu akan bisa mempengaruhi lagi tuh keputusan kita dalam mengambil resiko. Apakah resikonya saya ambil, saya kurangi, atau saya alihkan. Jadi, next Pak Dudi. Jadi, sebenarnya resiko itu baik atau nggak sih, tergantung. Kita bisa lihat ada yang namanya downside risk, itu bisa kita kenal dengan namanya threat, yaitu lingkungan, ataupun dari kejadian, ataupun segala sesuatu yang berpotensial bisa membahayakan. Nah, ada juga yang opportunities, itu bisa upside risk, jadi risiko tuh, tadi saya sempat bilang ya, nggak selalu negatif, tapi juga bisa positif. Jadi, bisa kita improve tuh. Kalau misalnya ada value creation, tergantung dari kita nih, mandangnya gimana. Kalau contohnya, realnya adalah COVID-19. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada yang namanya drive-thru COVID, drive-thru test tuh, yang swap ataupun PCR, itu kan sebenarnya ladang opportunities yang baru ya, atau yang mungkin teman-teman pernah lihat. orang bisa banyak banget yang buka toko makanan tuh, entah kenapa tuh feed saya di Instagram, sama feed saya di WhatsApp itu, isinya adalah menawarkan makanan. Dan yang paling nge-hits banget nih, mungkin Xiaomio juga pasti akan terdampak positifnya, yaitu dengan orang hobi tanaman. Itu kayaknya udah suatu keniscayaan tuh, di setiap rumah sekarang ada tanaman, baik itu yang langka, maupun yang biasa-biasa aja gitu. Jadi, itu adalah value yang baru, yang bisa kita create, sehingga kita bisa menciptakan nilai yang baru. Akhirnya kan ada opportunity nih, ternyata hobi yang tadinya hobi tanaman, ternyata bisa jadi opportunity, bisa jadi bisnis juga. Yang hobi masak, bisa jadi bisnis juga gitu. Itu risiko tuh selalu buat saya, itu punya dua sisi mata uang tuh, bisa positif atau negatif, tergantung kita cara pandangnya. Boleh lanjut lagi Pak Dodi? Nah ini nih, potential loss sama potential gain tadi ya, boleh balik nah ini nih, risiko tuh jadi potential loss, atau potential gain. Kayak mungkin teman-teman ada yang main saham ya, kalau ada yang main saham tuh, ada yang namanya, kita misalnya beli saham tuh 5 ribu, harganya saat ini 4 ribu. Kalau Bapak Ibu jual, itu dia realize roselnya. Tapi kalau belum dijual, masih jadi potential loss. Jadi kalau belum jadi duit tuh belum-belum, untungnya tuh belum direalisasi. sama kayak sahamnya untung. Jadi 6 ribu nih ternyata hari ini. Itu namanya potential gain, karena Bapak Ibu belum jual. Tapi kalau sudah jual, maka dia menjadi realize gain, sudah di-convert menjadi uang. Kurang lebih itu penjelasannya. Boleh di next Pak Dodi? Terus kita pernah kenal nggak sih yang namanya, perbedaan ada yang namanya masalah, sama ada yang namanya resiko. Tadi nih, kayak tadi saya contohnya tadi COVID ya, sama saham, sama tanaman. Nah ini nih, contohnya nih kalau digambar ini nih, ada hujan, ada perempuan, kita sebut saja namanya mawar, terus ada cowok dua nih, namanya si A sama si B. Yang satu bawa payung, yang satu nggak bawa payung. Yang satunya kehujanan, jadi dia risk and be afraid, sama yang satu jadi opportunity nih si mawar, akhirnya mau nih sepayung berdua sama si A gitu. Kalau yang satu nih si B, dia udah jadi problem nih. Apa sih yang kita bisa bedakan antara problem sama risk? Kalau problem tuh udah pas, udah berlalu. Kalau risk itu ke depannya, bisa kita juga, kita bisa ada strategic inisiatif, terus jamannya lebih panjang, dan seterusnya. Sementara kalau masalah, itu sudah berlalu, terus tindakan yang kita lakukan, oh iya nih kemarin saya ternyata naik ke Bogor, macet kalau naik bis, udahlah saya mungkin nebeng aja deh sama temen deh, naik motor, walaupun mungkin saya yang menghadapi resiko baru nih, dengan hujan sekarang, saya mungkin akan kehujanan kalau hujan. Jadi strategicnya juga lebih tactical, lebih ke lapangan lah, kalau kan mas saya dulu pernah di lapangan, mungkin lebih ke lapangan, karena banyak sekali di lapangan tindakan-tindakan yang perlu, keputusan saat itu, sama ada yang bisa, oh iya ini strategic nih, saya harus lapor dulu sama pimpinan saya, harus kita mitigasi resikonya, misalnya, kalau berhubungan sama pemerintah daerah, atau sama pemerintah pusat, itu mungkin lebih strategic. Tapi kalau tactical itu di lapangan. Saya kira ini cukup jelas ya, problem sudah berlalu, kalau resiko belum kita, belum terjadi nih, kalau problem ya berarti sudah terjadi. Boleh di next Pak Dodi. Nah ini, siapa sih sebenarnya pemilik resiko? Bapak, Ibu, sama saya tuh, pemilik resiko nih. Karena kita juga punya nilai personal value, sifatnya lebih individual. Nah kalau dulu saya pernah di lapangan, saya pernah tuh jadi project manager, resikonya lebih ke proyek, kayak contohnya pembebasan lahan, kalau di jasa marga ya, kalau di semiobiotro mungkin lebih ke riset, atau mungkin ada, saya yakin, kayaknya sih ada marketingnya ya. Marketingnya mungkin pemasarannya, mungkin harus tepat ke subjeknya yang mana. Nah terus kalau levelnya naik lagi nih, ke manajemen level, ke Pak Zulhan, itu lebih ke strategic atau business value. Resiko secara strategisnya, apa sih langkah-langkah, apa sih yang akan kita mitigasi, apa sih what's next yang akan terjadi kira-kira 3 tahun sampai 5 tahun lagi gitu. Itu yang mungkin lebih ke strategic atau business value. Boleh next Pak Dodi? Nah next lagi. Nah ini kita mau lihat video ya, jadi mungkin Bapak Ibu, kita coba kita reprise pemahaman yang saya coba sampaikan ke Bapak Ibu dengan sedikit video dari saya. Boleh Pak Dodi di next lagi, kayaknya ada di slide selanjutnya deh. Next? Nggak? Ini di next ya? Oke. Kedengeran nggak? Oke. Tadi sih saya sudah tes bisa Pak Dodi. Ya di play. Ya di play itu, di klik bisa. Otomatis sih Pak Dodi tadi linknya. coba di klik. Bentar ya. Oh mau dari situnya? Nggak. Bisa nggak? Atau mau dari saya, saya sudah bisa nih. Bentar ya, saya coba share screen dulu. Oke. Udah kelihatan, Bu? Nggak kelihatan. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Oke. Tadi saya sudah cek sih bisa harusnya videonya. Karena di video ini kita bisa cukup bisa mengenali resikonya itu apa. Lihat sebentaran ya. Lihat sebentaran ya. Suara videonya kedengeran nggak ya? Maaf, belum ada. Saya ada sama audio. Oh, nggak kedengeran ya. Di checklist audionya, Bu. Oh, udah sih. Tadi sih di checklist audionya. Yaudah, nggak apa-apa deh. Kalau gitu kita lanjut aja deh kalau videonya nggak kedengeran. Ini sama sekali nggak kedengeran ya, Pak? Tapi nggak ada, Bu. Oke. Yaudah, Pak Dodi boleh dari Pak Dodi ininya. Sayang lagi. Tadi saya udah checklist kayaknya kok nggak bisa ke ini ya. Yaudah, berarti teman-teman belum beruntung. Oh, mau dari YouTube. Nggak kedengeran juga, Pak Dodi. Nggak apa-apa. Nggak usah pakai video. Langsung aja kita. Nanti videonya saya share aja ke Bu Nita. Kita next ke slide-nya aja, Pak Dodi. Boleh? Oke. Padahal videonya seru lho. Lanjut ke page 18 ya. Next lagi. Next lagi. Oke. Jadi risk management pengertiannya adalah sistem aplikasi yang berdasarkan prinsip, pendekatan, proses untuk mengidentifikasi dan mengakses risiko. Terus kemudian merencanakan dan mengimplementasikan tanggapan terhadap risiko tersebut. Boleh di next, Pak Dodi. Nah, ini nih kita mulai ke natural prosesnya apa sih? Di full page aja, Pak Dodi. Di next, next, next. Nanti keluar semua. Ini agak, jadi agak berantakan ya ini ya. Ke power point-nya ya. Jadi boleh nggak di, Pak Dodi. Ini ada halaman yang belum masuk nih, Pak Dodi. Atau udah? Oh, udah. Oke. Ya. Tapi kayaknya agak ini ya. Jadi di sini saya mau coba menjabarkan kalau misalnya kita itu ada risiko-risiko yang kurang lebih apa sih yang targetnya mau kita achieve nih? Bentar ya. Saya coba dari paparan saya yang aslinya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Karena kemarin kita belum sempat geladi. Pak Dodi, boleh di-take down dari saya aja? Oke. Ini ya, saya ambil dari saya. Nah, ini lebih pas sih harusnya. Nah, ini natural process dari risk management. Sebenarnya saya mau tanya nih ke teman-teman. Pertanyaan pertama yang juga harus dijawab oleh kita semua adalah apa sih sebenarnya yang mau kita achieve? Nah, yang mau kita achieve itu tergantung dari objektifnya apa. Terus kemudian yang harus kita lihat adalah skopenya seperti apa. Terus apa nih yang akan kira-kira memberikan dampak untuk kita? Yang harus kita lihat adalah identifikasi resikonya. Terus kemudian uncertainties-nya. Terus kemudian future events-nya. Nah, yang ketiga nih. Apa sih yang paling penting dari kita resiko tersebut? Yang harus dilihat adalah assessment risk-nya. Nah, terus kemudian seberapa sebesar sih dia akan terjadi. Kayak tadi itu saya mau naik motor ternyata ke Bogornya. Oh, ternyata hujan nih. Wah, kayaknya hujan probabilitasnya cukup besar nih. Kayaknya 60 persen. Yang harus saya mitigasikan pasti harus bawa jas hujan. Dan mungkin kalau terlalu deras mungkin saya harus berteduh dan sebagainya. Dampaknya apa sih kalau misalnya saya ambil resiko itu? Ya, kemungkinan besar paling saya flu. Tapi dengan adanya kondisi pandemik ini kan kita agak kerentan dengan penyakit. Berarti saya mungkin harus cari alternatif lain. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah what should I do? What should I do itu adalah apakah kita akan memitigasi atau kita prevent, atau kita avoid, atau kita kurangi, atau kita transfer, atau kita accept. Kayak tadi saya kira kalau naik motor agak nggak feasible ya. Saya harus cari yang lain. Terus upside risk-nya apa nih? Kalau dia resikonya positif, apakah kita terima, atau kita eksploitasi, kayak tadi, wah tanaman lagi oke nih, yaudah kita coba invest ke sana. Atau kita share, atau kita incense, atau kita tingkatkan. Jadi sampai sini ada empat ya, yang harus diingat. Yaitu what am I trying to achieve, apa yang mau kita capai. Yang kedua, what might affect me. Yaitu apa sih yang kira-kira akan berdampak untuk saya. Yang ketiga, which one is more important. Yang mana sih yang kira-kira paling penting membuat saya, sama apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya adalah, did it work? Did it work itu artinya risk review. Kita review lagi nih, apakah program mitigasi kita sudah berjalan atau belum. Yang selanjutnya adalah, what's new? What's new nih, risk update-nya seperti apa sih? Kayak risiko yang dihadapi jasa marga tahun ini, atau pandemik di tahun 2020-2021, sebelumnya belum ada tuh. Jadi kita harus bisa melihat atau mereview setiap periode, kalau di jasa marga kita review setiap triwulan. Mungkin di semiobiotrope juga mungkin setiap triwulan. Atau bahkan mungkin ada yang harian. Yang harian atau bahkan mungkin bulanan. Itu tergantung dari seberapa besar kita bisa menerima risiko tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba mengenalkan mengenai risk appetite, risk tolerance, sama risk capacity. Risk appetite itu adalah risiko yang kita mungkin perlukan untuk ambil. Biasanya ini sifatnya strategi. Sementara risk tolerance adalah risiko yang kita mungkin untuk ambil secara psikologis. Dan risk capacity adalah risk yang akan kita ambil secara, ini biasanya pendekatannya adalah secara keuangan. Contoh, ini kenapa saya taruh mie goreng di sini. Karena kalau misalnya kita ambil, pengen makan mie nih, saya sukanya pedas nih. Risiko appetite saya nih, saya senang sekali sama makan pedas misalnya. Tapi ternyata risk tolerance saya, saya nggak sekuat itu untuk makan pedas. Karena mungkin saya ada emang. Nah, levelnya kalau teman-teman, bapak ibu suka makan samyang, yang levelnya 10 mungkin jadi 5 nih yang saya kuat makan. Yaudah, saya pakai 5. Terus ternyata daripada saya beli samyang yang harganya, kalau nggak salah 5 ribu, mungkin saya sebagai anak kos, cuma punya uang 1.500, yaudah cukupnya dengan indomie goreng aja. Nah, itulah yang menyebabkan kita bisa mengambil risiko decision risk yang bisa membalance risk dari appetite, tolerance sama risk capacity. Untuk level korporat, kita akan bahas besok di workshop kita. Nah, ini tergantung nih, kita balik lagi ke untuk mencapai ke perindomian tadi, kita juga bisa lihat ke risk attitude kita. Apakah kita risk averse? Risk averse itu, aduh, kayaknya nanti dulu deh saya ambil risikonya. Atau risk natural, itu artinya ya natural itu kita tidak berat sebelah. Risk tolerance, berarti risk tolerance saya tinggi. Atau saya seorang yang risk king, suka nyari risiko. Contohnya, kalau yang suka pump up adrenaline itu naik, ada orang-orang yang suka naik jet coaster atau roller coaster kayak saya. Tapi mungkin kalau saya ajak Bu Lala, atau saya ajak Bu Siti, atau mungkin saya ajak Pak Zuham, mungkin nanti dulu deh, saya nunggu di sini aja, Mbak Devi aja yang naik roller coasternya. Karena beda nih resikonya. Di Bu Siti mungkin disaverse. Kalau di saya, mungkin saya risk king. Atau mungkin ke Pak Dodi risk natural, kalau diajak sama Mbak Devi, yaudah saya ikut deh Mbak Devi. Tapi kalau misalnya nggak diajak, yaudah dia nggak cari-cari roller coaster di mana-mana tuh. Dia mungkin akan ada di kafe aja gitu. Atau risk tolerance. Ya deh saya boleh dia naik roller coaster, tapi satu kali aja ya, jangan tiga kali nih. Sama kayak contohnya, kita ngambil risiko untuk main saham. Ada yang mau ngambil saham perbankan, ada mungkin yang mau ngambil saham yang consumer goods, yang biasa-biasa aja. Nah, ini juga salah satu resiko nih. Jadi ada istilah yang perlu kita lihat, yaitu danger. Dynamic, ambigü, non-linear, global, emergent, sama relational. Yang saya mau ambil di dangernya ini, itu adalah Ciki Boss. Kenapa harga Ciki dulu 150? Ini saya cari di Google, ternyata bener dulu Ciki harganya 150, tapi sekarang mungkin nggak ketemu lagi itu yang harganya 150. Karena kita punya sesuatu yang namanya inflasi. Inflasi saat ini di Indonesia adalah 2%, 1-2%. Sementara ini mungkin sangat berpengaruh di korporasi. Kayak di jasa marga pada saat kita bisnis plan, ternyata asumsi inflasi kita 6%. Pada saat asumsinya, pada saat inflasi terjadinya adalah cuma 1% atau 2%, nah bisnis plannya harus dirubah. Sama mungkin dengan semiobiotrop. Apa nih yang paling penting di semiobiotrop? Mungkin bukan inflasi, mungkin hal yang lain. Apakah dari sisi pengembangan risetnya, atau apakah dari harga tanaman tropisnya, atau mungkin dari relationship-nya dengan pihak luar. Nah itu yang berbeda-beda dari masing-masing lembaga. Terus, nah ini contohnya ya, contoh inflasi ya, yang sangat amat berpengaruh pada semua rantai sih menurut saya, termasuk juga kayak penyesuaian gaji, misalnya biasanya asumsinya pakai inflasi tuh, inflasinya berapa persen, nah nanti kenaikan atau bukan kenaikan sih, penyesuaian dari penghasilannya adalah dari inflasi. Nah ini sedikit tingkat inflasi dari tahun 2001 sampai 2020, ini kan turunnya sangat dahsyat. Inflasi ini saya kira akan memberikan dampak cukup besar kepada semua institusi, hampir semua institusi, tapi mungkin ada juga yang tidak. Nah ini ada juga teori, sedikit teori, sedikit sekali tentang Black Swan. Apa itu Black Swan? Nah contohnya, dulu tuh, kalau di zaman dulu di Eropa itu cuma kenal angsa putih, tapi ternyata pada tahun 1697, ada tuh ketemu angsa warnanya hitam oleh Willem de Blaming di Australia Barat. Ternyata, kalau ada, yang tadinya kita anggap biasa-biasa aja, tapi ternyata muncul, itu namanya falsification. Kalau dia ternyata kejutan, terus punya major katastrophic atau impact. Terus, kita juga, belum pernah terjadi sebelumnya. Contoh, dulu kan kita belum ada internet ya. Pada saat sudah ada internet, nah itu tuh Black Swan, tapi Black Swan-nya dalam hal positif. Terus ada juga Black Swan yang dalam hal negatif, itu 9-11 ya, itu yang terjadi di US, waktu itu ada tabrakan ya, pesawat ke gedung. Nah, kalau saya punya pertanyaan menarik buat teman-teman, adalah, sebenarnya nih, ini dapat hadiah loh. Jadi, ini kita interaktif ya, boleh langsung raise hand, atau boleh langsung, apa namanya, komen di chat box, cuman kalau saya lagi nyorot nih, saya sepertinya tidak bisa, apa harus keluar dari sini dulu. Pertanyaan saya sederhana, menurut teman-teman, atau Bapak Ibu, COVID-19 ini termasuk issue, termasuk Black Swan, atau termasuk resiko? Boleh mungkin kita, boleh di chat box, atau di mana, Bu Lala? Boleh di chat box saja, Bu. Oh, nggak bisa di ini ya, nggak bisa disebutkan, apa ininya ya? Oh, silakan bisa bertanya langsung, oke. Berarti bisa di unmute kali ya, Bu, karena ini cepat-cepatan, Bu, saya punya, kita punya apa, Bu Siti? Buat teman-teman, buat Bapak Ibu? ini kita ada, apa, souvenir, hari ini ada dua souvenir, sesi pertama satu, nanti siang mungkin satu, yang isinya ada Itol. Oke, jadi, dan juga ada, Pak Hed. Jadi, Bapak Ibu, saya mau menjawab. Ini bukan salah benar ya, Bapak Ibu ya, jadi, apa namanya, harapan saya sih, kita interaktif, karena saya perlu tahu nih, sampai mana sih, kita bisa engage gitu, jadi, pertanyaan saya tadi adalah, is coronavirus a risk, an issue, atau black swan? Maaf, Bu Lala, mungkin bisa di, atau hostnya, di unmute semua, jadi, nanti, interaktif, siapa yang mau menjawab, bisa menyampaikan. Untuk sesi sebentar aja. Untuk sesi ini aja. Boleh, boleh. Ada beberapa yang sudah menjawab, Bu, di kolom chat. Ada, Pak Widodo, risiko ya, Bu Nelly, black swan, Bu Ratna, ris, Bu Eriza, ris, Bu Anida, ris, Bu Dewi, halo Bu Dewi, black swan, Bu Dewi Rahmawati, ris, Pak Alvi, black swan, Bu Sri, ris, Pak Reza, ris, belum ada yang belum. Ayo, berarti, sudah dikasih clue, belum ada. Udah dikasih clue nih. Ayo, Panitia boleh menjawab, Bu? Gimana, Bu Siti, Panitia apakah boleh menjawab? Saya sebenarnya, gak boleh Panitia kali ya. Karena, PPT-nya udah saya kasih duluan, Panitia. Jadi, belum boleh jawab. Boleh, boleh. Bagaimana, Bu Devi, sudah ada jawaban yang benar? Belum nih. Belum ya? Belum. Bolehlah, satu orang, boleh diunmit gak satu? Iya, boleh diunmit gak satu? Saya boleh tahu alasannya ya enggak? Satu aja mungkin. Gak apa-apa nih jawab Riz, tapi saya ingin tahu nih, boleh tahu enggak, reason-nya apa? Boleh, langsung bisa unmute, dari masing-masing Bu. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan, Bapak Ibu peserta, ada yang mau menjelaskan? Ayo, itu loh. Lumayan. Ijin, Bu. Atau mau saya tambahin bonusnya, saya juga ada loh bonus yang lain loh. Oh, silahkan Pak Widodo, monggo. Gimana Pak Widodo? Menarik sekali paparannya. Suaranya maaf Pak Widodo. Suaranya kurang terdengar, Pak Widodo. Apakah sudah cukup kedengeran, Bu? Mohon izin. Boleh dinaikkan lagi, Pak Widodo. Sedikit ditambah volumenya, Pak Puntan. Sudah, sudah saya fullkan ini, apakah sudah cukup? Oke, sudah Pak, gimana? Sudah ya. Menurut Pak Widodo apa nih? Saya walaupun dibilang salah, tapi saya tetap melihat coronavirus is a risk, Bu. Karena alasan saya cuma satu, di coronavirus ini kalau, saya nggak tahu mungkin pemahamannya berbeda. Yang saya pahami resiko itu adalah bahaya dikalikan dengan tingkat kerentanannya dan juga di situ ada nanti adaptasi begitu. Nah, yang terjadi di coronavirus itu sebenarnya bahayanya jelas. Kemudian kerentanannya juga sangat kelihatan, bisa terukur. Dan juga sekarang yang terjadi adalah kita melakukan adaptasi. begitu. Jadi, kalau pendapat saya, coronavirus is a risk now. Kalau before itu as an issue, maybe, tapi kalau no, saya pikir sudah become a risk. Terima kasih, Bu. Siap, Pak Widodo. Terima kasih. Wah, jawabannya joss. Berarti Pak Widodo tadi ini ya, cukup penyimak ya. Tapi, walaupun belum tepat nih kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa, saya apresiat nih Pak Widodo. Ada lagi mungkin, satu lagi mungkin di peserta, silakan. Mohon izin, Bu. Ya, Bu. Ya, dengan siapa, Bu? Maaf. Ya, saya Anida, Bu. Ya, Bu Anida, salam kenal dengan Devi. Silakan, Bu. Salam kenal, Bu Devi. Ya, Ibu. Tadi saya penangkap pertanyaannya sebetulnya apakah COVID-19 ini risk issue atau black swan pada saat kemunculannya. Jadi, pada saat tahun yang lalu gitu. based on kejadiannya itu muncul satu tahun yang lalu. Jadi, jawaban risk itu lebih tepat. Saya menjawab risk dan saya, apa namanya, jawaban saya itu dengan asumsi bahwa pertanyaan ini untuk kemunculan di awalnya seperti itu, Bu. Karena memang dari, apa namanya, dari scientific journal juga sudah banyak membahas mengenai isu kemunculan strain baru dari koronavirus pasca kemunculan SARS dan MERS. Seperti itu, Bu. Jadi, kalau pertanyaannya hari ini mungkin itu ya, agak sedikit kurang tepat ya. Saya menjawab pada saat kemunculannya itu sebagai risk. Kalau menurut Bu Anida, sebelumnya nih, ini kan pada 100 tahun terakhir kan kita kan pandemik itu baru terjadi sekarang ya, Bu. Sebelumnya sudah pernah belum ada pandemik di dunia? Menurut Bu Anida? 100 tahun sebelumnya ya, sebelumnya pernah ada enggak pandemik di dunia? Pernah ada di dunia, pernah. Oke. Di Eropa. Berarti kalau sudah pernah terjadi itu namanya apa, Bu? Isu. Jadi kan saya sempat bilang tuh ada sorry, ini kok enggak bisa ini. Tadi saya sempat bilang yang ini nih, Bu Anida mungkin ingat presentasi yang ini yang tentang sorry perbedaan risiko sama problem atau issue problem saya akan jamakan dengan issue ya. Kalau sudah pernah terjadi, jadi namanya apa, Bu Anida? Issue atau problem? Yes. Oke. Tapi karena terbesarnya berbeda, Bu. Iya, tapi konteksnya adalah pernah terjadi pandemik sebelumnya. Pandemik itu terjadi 100 tahun yang lalu. tadi kan scientificnya pernah ada nih kalau memang COVID-nya baru pertama. Tapi apakah kita coronavirus ini menghadapinya sebagai risk and issue atau black swan? Saya coba tampilkan jawabannya ya, Bapak Ibu mohon izin, Bu Anida dan Pak Widodo nih yang sudah memberanikan diri meng-unmute. Jadi jawabannya adalah issue atau problem. Kenapa? Saya punya tiga alasan. Yang pertama, pernah terjadi di masa itu Great Pluck tahun 1720 yang membunuh hampir 100 ribu orang. 50 ribu orang dalam dua tahun dan dalam satu kota itu hampir 50 ribu orang juga. Yang kedua, terjadi First Cholera Pandemic tahun 1817 sampai 1824. Ini terjadi di Calcutta, di Asia Selatan, di Afrika dan di Mediterranean Coast. Yang terakhir, terjadi 100 tahun yang lalu, hampir 100 tahun yang lalu yaitu Spanish Flu. Kita tahunya itu sebagai flu pandemik. Itu influenza H1N1 penyebabnya. Terjadinya selama dua tahun tuh, tahun 1918 dan sampai tahun 1920 yang menginfeksi hampir 500 juta orang seluruh dunia. Jadi sepertiga populasi dunia seperti kita lihat pada gambar ini, ini juga ada empat gelombang hampir sama kayak coronavirus dirawat tuh sampai semua orang tuh kehabisan tempat terus dirawat. ini sudah terprediksi Bapak Ibu, cuman kitanya mungkin yang belum siap. Kenapa? Karena kalau teman Bapak Ibu pernah nonton TED.com, saya senang juga nonton TED.com, itu siapa yang kenal ini? Bill Gates ya. Bill Gates pernah bilang nih, yang membunuh orang secara masif itu udah bukan zamannya pake bom nuklir, tapi pake very microscopic things, yaitu virus. Dan ini disebutin mungkin kalau Bapak Ibu ini, ini PPT-nya juga saya kasih ya ke teman-teman Buka Bunita, bisa klik tuh di TED.com, the next outbreak, we're not ready. Ini ditayangkan tahun 2014. Kalau teman-teman, eh sorry, tahun 2015. Dan ini banyak banget yang nonton nih, 37 juta orang. Jadi sebenarnya sudah terprediksi kita akan ada coronavirus, tapi mungkin kitanya yang tidak siap. Kita yang gak siap sama problem ini, karena udah pernah terjadi nih 100 tahun yang lalu pandemiknya. Kurang lebih seperti itu nih. Nah risk quotes-nya adalah the biggest risk is not taking any risk. Ini dari Mark Zuckerberg, ini salah satu risk quotes favorit saya juga, yang artinya kalau misalnya kita gak ambil risiko, ya kita gak akan dapet tuh next future kita tuh apa. Ketika kita sudah tahu ada pandemik misalnya, atau pada saat awal-awal muncul, mungkin orang kan terlalu panik ya, sampai gak kepikiran tuh masker tiba-tiba habis di pasaran, sanitizer juga nyarinya, Masya Allah, susah sekali gitu. Yang sekarang lagi ngetrend dan selalu ada di tas, setiap orang adalah masker, sanitizer, terus mungkin sama sarung tangan, buat yang suka pakai sarung tangan, sama mungkin face shield gitu. Itu kan bisnis opportunity baru, walaupun mungkin juga ada bisnis opportunity lain yang kayak swab test, terus juga vaksin kan juga mulai digalakkan oleh Pfizer, terus juga ada dari China juga gitu. Jadi, kitanya nih yang gak siap, kurang lebih itu sih jawaban saya untuk yang, untuk pertanyaan yang tadi tuh, apakah pandemik itu sebagai risiko atau sebagai problem? Jadi, jawabannya adalah sebagai problem ya, Bapak Ibu. Terima kasih nih, Bu Siti. Kita mau kasih ke siapa nih, Bu Siti? Apa disuruh tweet? Datangnya cuma satu. Datangnya cuma satu, tapi yang memberanikan diri pertama untuk unmute Pak Widodo. Jadi, mungkin besok kita bawa ke sana, kita berikan ke Pak Widodo ya, Pak. Siap. Oke, Pak Widodo. Selamat Pak Widodo. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, jawabannya berbeda, Bu. Eh, gak apa-apa, Pak. Kita kan sama-sama belajar nih, kita sharing sama-sama belajar. Jadi, apa namanya, mudah-mudahan nih, bisa bermanfaat ya. Issue Nelly Oswin. Ada yang betul ya, Bu Nelly? Coba saya lihat ya, Bu Nelly. Sebentar. Kalau Bu Nelly betul, berarti saya harus kasih ke Bu Nelly. Tapi Bu Nelly tadi, sudah jawab sebelum yang lain unmute atau gimana, Bu Nelly? Kayaknya belakangan deh, Bu. Ya udah, nanti coba kita klarifikasi ya. Saya bisa tambahin juga kok nanti, apa namanya, elektronik pay-nya. Nanti, kalau memang nanti Bu Nelly jawab sebelum saya jawab, boleh. Tapi kalau misalnya, Bu Nelly jawab sesudah saya jawab, ini ya. Gak aci ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya sebelumnya, mohon maaf nih, nanti videonya, tadi sih saya udah cek bisa, apa mau coba cek sekali lagi, atau mungkin waktunya terbatas ya, Bu Siti ya? Ke Pak Bayu ya? Udah setengah sebelas. Iya. Agendanya udah. Oh iya, oke, oke, oke. Nanti videonya saya share, boleh ditonton sama teman-teman, itu videonya menarik banget. Cuma lima menit, jadi sangat bisa memahami, apa namanya, seperti apa, atau besok, besok kan saya kan kesana ya, insya Allah ke IPB. Kita tayangin videonya nyusul besok ya, boleh ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kenapa, Bu Lala? Besok ke Biotrop ya? Iya, besok saya ke Biotrop insya Allah. Ke IPB, ya, bukan ke IPB. Ah, sorry, sorry. Habis dekat. Oke, siap Bu Lala, besok insya Allah kita ke Biotrop, kita bawa videonya, mudah-mudahan bisa tayang. Mungkin saya akan datang lebih pagi buat cek dulu ya. Baik, terima kasih Bu Lala, Bu Siti, dan Bapak Ibu semua atas atensinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena tadi ada sedikit kendala teknis di depan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Devi atas paparan materinya. Untuk materi di sesi pertama, yang kedua itu akan disampaikan oleh Bapak Bayu Nurbaya dengan materi fundamental management risiko. Silahkan Pak Bayu. Baik, terima kasih banyak Bu Lala. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin untuk di sesi ini, silakan kalau mau bertanya, silakan resen. Nanti mohon bantuan kepada Bu Lala atau Bu Siti. Langsung kita berikan, mungkin mix-nya, atau kita bacakan pertanyaannya. Jadi supaya lebih interaktif ya, karena kayaknya semakin siang, akan semakin berat. Biasanya mungkin banyak godaannya. Kalian nanti kalau itu Pak Bayu titip, kalau ada yang mau tanya ke saya, jadi sesinya digabung di Pak Bayu saja ya. Habis Pak Bayu paparan, habis itu boleh ada yang mau tanya ke saya atau ke Pak Bayu mungkin ya Pak Bayu. Oke, tapi kalau saya sih selama presentasi juga silakan kalau ada yang mau bertanya, supaya benar-benar clear saat presentasi. Karena kita akan coba maju pelan-pelan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang ingin disampaikan. Tetapi bisa jadi juga Pak Ibu sudah sangat memahami sekali. Next mungkin ya. Oke, pertama ini risiko ya. Risiko itu apa sih? Pengaruh ketidakpastian dalam pencapaian sasaran. Di sini ada word-nya yang penting, itu adalah ketidakpastian dan sasaran. Seperti itu. Jadi pertama itu, kita harus tahu apa sasaran kita. Risiko ini disambungkan dengan sasaran dari organisasi atau sasaran dari Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bu Depi menyampaikan, risk is uncertainty that matters. Seperti itu. Jadi yang matters ini adalah apa sih? Yang matters buat kita, yang berpengaruh terhadap kita adalah kalau itu mempengaruhi sasaran kita. Seringkali suatu perusahaan atau organisasi melis begitu banyak risiko. Bisa jadi ada ratusan risiko, tetapi ternyata itu bukan risiko. Kenapa? Karena itu bukan tidak pasti, karena itu tidak mencangkut dengan sasarannya. Mungkin sebagai contoh Bapak Ibu, bisa jadi kita sangat khawatir dengan virus Ebola, seperti itu ya. Tetapi virus Ebola ini bisa jadi bukan sesuatu yang mempengaruhi sasaran Bapak Ibu, karena itu terjadi jauh sana di Afrika, seperti itu. Walaupun kita ternyata COVID bisa menyebar ya, dari Cina ke kita, seperti itu. Karena China itu, transportasi dengan Indonesia-nya cukup besar, polumenya. Tetapi untuk daerah Afrika yang susah terjangkau, itu bisa jadi sangat berbeda sekali. Jadi itu pertama itu. Jadi itu harus mempengaruhi kita, risiko itu, sesuatu yang mempengaruhi kita. Banyak hal yang terjadi, mungkin bisa terjadi ke tetangga kita, ke organisasi sebelah, tapi kalau itu tidak mempengaruhi kita, itu bukan risiko. Seperti itu. Mempengaruhinya terhadap apa? Terhadap sasaran. Seperti itu. Terus yang kedua adalah ketidakpastian. Kalau itu sesuatu yang pasti, itu bukan risiko lagi. Kalau itu sesuatu yang pasti, itu apa yang kita harus lakukan untuk menghadapinya. Misalkan pemerintah akan melakukan suatu aturan dalam tiga bulan lagi. Itu bisa jadi sangat mempengaruhi kita, misalnya menambah pemerintah, seperti itu, dan lain-lain. Kalau itu sudah pasti terjadi, itu sudah bukan risiko. Tinggal bagaimana organisasi kita atau kita menghadapinya. Seperti itu. Karena sudah pasti. Sudah pasti terjadi. Seperti itu. Dan bagaimana kita mengelola risiko ini sebagai bagian dari tata kola dan kepentingan untuk menciptakan dan melindungi nilai. Ini yang paling penting. Menciptakan dan melindungi nilai. Seperti itu, Bapak Ibu. Risiko, tetapi yang tadi disampaikan oleh Ibu Devi juga, ini bisa ancaman atau peluang. Jadi ini bisa menjadi satu yang negatif, bisa jadi yang positif. Seperti apa sih maksudnya? Kita lihat kesasaran kita. Kalau ada suatu kejadian yang tidak pasti, ada suatu kejadian yang kita belum tahu ini bisa terjadi atau tidak, kalau itu membuat sasaran kita jadi tidak terpenuhi, itu adalah sesuatu risiko yang sifatnya ancaman. Tetapi kalau ada suatu kejadian yang tidak pasti, ternyata ini memberikan sasaran kita menjadi lebih bagus, misalnya Bapak Ibu menargetkan pendapatan 1 miliar, seperti itu. Ada resiko-resiko yang bisa membuat pendapatan itu tidak tercapai. Ada resiko-resiko yang membuat pendapatan itu tidak tercapai. Tapi ada juga resiko-resiko yang ternyata bisa meningkatkan. Karena misalnya Bapak Ibu menidentifikasi ada peluang bahwa ada pencinta tanaman yang langka seperti itu. Bapak Ibu mengembangkan itu, itu jadi ada peluang. Jadi kita lihatnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk resiko, jadi kalau nanti Bapak Ibu melis risiko di organisasi Bapak Ibu, pastikan bahwa resiko itu adalah mempengaruhi sasaran. Dan pastikan juga itu adalah sesuatu yang tidak pasti, yang kita bisa perjuangkan seperti itu. Kita bisa memperjuangkan untuk bisa ke arah bagaimana kita melindungi atau menciptakan nilai bagi organisasi. Kalau itu tidak masuk ke situ, itu sebenarnya bukan resiko. Itu bukan sesuatu yang harus kita benar-benar awasi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memprioritaskan mana yang sangat berharus terhadap organisasi Bapak Ibu. Mungkin itu pertama terkait risiko. Oke. Nah, juga ada masalah, ada terkait, oh ya tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Ibu Devi terkait masalah dan resiko ini. Jadi, kita bagaimana nih bisa mengelola ketidakpastian itu? Karena sebuah keputusan yang diambil oleh organisasi itu harus dengan didatangkan oleh perencanaan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita tidak ada perencanaannya, itu bisa menjadulkan suatu tantangan di depan. Ketika kita tantangan itu tidak termanasi dengan baik, itu bisa menjadi suatu masalah. Seperti itu. Oke, mungkin coba next aja. Kayaknya ini sudah cukup jelas. Tapi, monggo kalau ada yang mau ditanya ya, Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Oke, terus sekarang, oh ini. Risiko itu saat ini berkembang itu bagaimana kita bisa mengintegrasikannya. Organisasi itu, karena tantangan ke depan semakin berat, oleh karena itu kita seringkali harus bisa mengintegrasikan mulai dari top level yang strategik sampai ke yang taktikal dan mengintegrasikan juga semua bagian-bagian yang ada di organisasi. Itu disebut sebagai integrated risk management. Seperti itu. Dan sebagai seberapa matang organisasi bisa melakukan integrasi ini akan melihat berapa maturitas penerapan manajemen risiko di organisasi Bapak Ibu. Seperti itu. Next lagi. Risiko sendiri ada tingkatan yang berbeda-beda. Ini nanti akan kami jelaskan lebih detail kenapa ada tingkatan yang berbeda-beda. Jadi risiko itu ada tingkat korporat level. Karena di sini ada sasaran di korporat. Ini harus disaring, sasaran-sasaran ini. Ini saringannya masih besar. Jadi banyak yang akan lolos, tetapi yang signifikan-signifikan, risiko-risiko yang signifikan harusnya sudah tercaptured di level korporat. Nanti ada level di PC. Ini saringannya makin kecil lagi nih. Nah di PC pasti ada sasaran di PC juga. Seperti itu. Sampai dengan level section bahkan bisa jadi sampai level personal. Tergantung bagaimana kita mendeploy dari sasaran di organisasi itu. Jadi risiko harus bisa di-filter sampai level yang kita mampu. Sampai kita bisa sesuai dengan risk tolerance dari organisasi kita. Dan juga risk appetite-nya. Next lagi. Mungkin kita coba lewat dulu. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Yang segitiga ada ya. Next lagi. Mau diteru di belakang ya. Gak apa-apa. Ada gak segitiga itu? Coba cari segitiga. Itu ada di halaman. Proses manajemen resiko ya. Coba terus. Nah ini ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan ya. Kenapa tadi seperti itu kita harus menyaring karena pertama ini contohnya di Jasa Marga ya. JM makanya. Jasa Marga disini organisasi kami ada di rektorat, di PC, departemen sama perorangan atau unit. Ini mohon disesuaikan dengan organisasi Bapak Ibu tetapi yang paling penting adalah gini. Organisasi itu pasti memiliki sasaran. Sasaran ini diturunkan dari visi-visi ya. Dan kita mungkin ada organisasi yang menetapkan sasaran dalam lima tahunan dituangkan dalam rencana jangka panjang. Ada yang dituangkan juga RJPP ini dituangkan dalam RKAP Rencana Kerja Tahunan. Jadi sasaran tahunan itu biasanya organisasi semuanya ada. Nah itu harus diturunkan sasaran dari organisasi. Jadi langkah awal untuk manajemen resiko itu memastikan bahwa semua sasaran itu ter-deploy ke bawahnya. Apakah sasaran itu pulih cascade artinya turun penuh atau itu dibagi-bagi atau berubah menjadi bentuk yang lain tapi sasaran itu harus ter-deploy ke bawah. Seperti itu. Dari sasaran korporat turun ke direktorat ke divisi ke departemen bahkan bisa tadi sampai level perorangan atau unit. Nah ketika sasaran itu turun maka tadi sudah clear ya bahwa risiko itu adalah hal yang mempengaruhi sasaran. Oleh karena itu sasaran di level korporat bisa jadi ada sasaran-sasaran yang sifatnya strategik maka ada risiko-risiko yang strategik. Nah ini turun juga nih sampai direktorat. Sasaran kan bisa jadi berbeda nih. Seperti itu Bapak Ibu. Ke divisi ke departemen ke orang. Nah ketika sasaran itu dideploy dari atas ke bawah maka risiko juga harus diidentifikasi mulai dari level yang terendah sampai ke level yang tertinggi. Seperti itu. Karena bisa jadi risiko itu walaupun itu hal kecil itu bisa mempengaruhi di level strategik. Seperti itu. Nah kalau kita bisa mengendalikan ini terintegrasi maka maturitas dari pengendalian risiko di organisasi itu semakin baik. Seperti itu. Oke mungkin boleh kita kembali ke belakang lagi. Tadi udah sampai mana ya. Oke sebelumnya ya kalau nggak salah sebelumnya ada yang belum. Nah ini nah ini ada IRM ada ERM ya ada Integrated Risk Management yang tadi sudah dijelaskan ada lagi Enterprise Risk Management. Kalau Enterprise Risk Management ini berarti mengsatukan semua bagian-bagian. jadi ini horizontalnya bagian-bagian untuk pengelolaan risiko. Karena seringkali ketika yang harus kita perhatikan ketika mendeploy sasaran seringkali sasaran itu bisa jadi unit-unit itu menjadi silo-silo seperti itu. Nah ini yang jangan sampai terjadi oleh karena itu harus ada Enterprise Risk Management juga. Kita melihat bahwa sasaran di satu unit itu pengaruhnya terhadap yang lain apa. Risiko di satu unit pengaruhnya terhadap yang lain seperti apa. Terus ada yang mau bertanya ya silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya. izin Pak mau bertanya Pak. Siap Pak. Ya Widodo tapi ini bertanya bukan biar dapat etol lagi ya Pak ya. Jangan Pak Widodo melulu yang lain lagi. Sebentar Pak ini penting Pak karena ini terkait dengan tesis saya Pak. Boleh izin Pak. Siap Pak. Silahkan Pak. Terkait dengan resiko tadi Pak ya. Kalau disampaikan tadi kan resikonya itu kan kita bisa scoping dari level atas sampai level bawah Pak. Apakah bisa terjadi kemungkinan ketika resiko itu di level GM-nya itu resiko tetapi kemudian di level yang bawahnya itu bisa menjadi bahkan itu menjadi peluang yang menjadikan kalau di atas negatif tapi ke bawahnya kemungkinan bisa menjadi positif. Apakah ada kemungkinan bisa seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya belum melihat kasus yang langsung seperti itu ya Pak. Umumnya kalau sasaran itu align semuanya itu mengarah ke tujuan yang sama itu unung-unungnya senada Pak. Jadi kalau di suatu tempat itu negatif turun ke bawahnya bisa jadi negatif lagi resiko yang sifatnya loss gitu. Kalau di atasnya itu suatu peluang ke bawahnya lagi akan jadi suatu peluang lagi Pak. Saya belum menemukan kasus yang dimana itu di atas menjadi concern yang harus dijaga jangan sampai negatif tapi di bawah malah didorong-dorong supaya itu terjadi. Itu saya belum bisa membayangkan karena umumnya sasaran itu kan dilainkan selaras dengan yang di atas. Kita berusaha sasaran itu adalah arah yang sama sesuai dengan visi-visi. Semua geraknya itu langkah sama. Kalau kita ibaratkan organisasi kan kita ingin mendorong suatu mobil kalau mobilnya itu mogok kita ingin mendorongnya itu ke arah yang sama ke depan misalnya. tapi bisa jadi ada orang-orang yang di organisasi itu karena belum lain sasarannya ada yang mendorong samping malah ada yang sifatnya menghambat di depan malah menahan-nahan. Nah ini bisa terjadi Pak itu bisa terjadi sekali tetapi yang paling penting makanya dilainkan dulu sasarannya nih Pak. Sasarannya itu harus memastikan bahwa itu match. Sebagai contoh kasus seperti ini Pak mungkin di sini bisa jadikan konflik itu adalah divisi pemasaran misalnya dengan divisi dari perencanaan seperti itu. Yang satu ingin memasarkan sebesar-besarnya supaya peluang tercapture orang-orang tapi yang satu ingin mengepisiensikan beban seperti itu. Ini kan seolah-olah berhadapan nih berbeda nih. Nah tentu itu harus clear nih sasarannya itu seperti apa. Ketika kita bisa menetapkan sasaran yang clear yaitu yang smart mungkin ya Bapak Ibu pasti sudah tahu yang smart yang spesifik measurable attainable relevant dan time-born maka harus di-assign ke masing-masing unit itu yang efisiensi itu efisiensi dimana nih seperti itu. Efisiensi itu bisa jadi ada hal-hal yang sifatnya administratif itu kita efisiensikan tetapi hal yang sifatnya promotatif misalnya kita batasi anggarannya sampai tingkat tertentu seperti itu. Nah makanya oleh karena itu divisi pemasaran punya ruang gerak yang cukup untuk melakukan maka dia harus memprioritasisasi mana-mana yang harus dia kejar supaya sasarannya tercapai seperti itu. Karena dia bisa menargetkan saya mau mengiklankan ke kalangan kecinta tanaman hias saya mau mengiklankan ke anak-anak SMA misalnya seperti ini siapa tahu nanti besarnya jadi suka dengan tanaman jadi itu yang harus di-align-kan karena bisa jadi memang ada sasaran yang bertorak belakang tadi Pak tapi harus di-align-kan nantinya tujuannya visi-misinya tercapai Pak Pak cukup jelas Pak? sangat jelas Pak terima kasih Pak baik terima kasih Pak monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi ya jangan ragu-ragu supaya langsung clear di saat materi itu dibahas oke kembali lagi kita coba next lagi ini tadi sudah dijelaskan ya nah ini budaya resiko ya kita harus bisa mengukur sejauh mana nih unit kita organisasi kita terkait dengan budaya resiko ini ini bisa berbeda-beda Bapak Ibu semua ini ada urutannya umumnya itu pertama itu ada level basic terkait dengan manajemen resiko jadi sudah ada struktur tapi informal ini sangat tergantung dari orang per orang untuk manajemen resiko nah ini belum menjadi bagian dari organisasi biasanya kalau basic itu nah baru nanti tingkat berikutnya ada awareness awareness itu ketika pimpinan sudah mulai menyadari pentingnya nih nah kalau pimpinan sudah menyadari pentingnya terkait manajemen resiko maka biasanya sudah ada formal-formal prosesnya nih ada SOP-nya SOP bagaimana mengelola resiko bagaimana mengakses resiko bagaimana mengidentifikasi resiko bagaimana memitigasi bagaimana mengevaluasi contohnya seperti itu ini sudah ada nih hub awareness nih sudah ada kesadaran bahwa resiko itu penting terus ada insight nih kalau sudah insight ini sudah profesional ini biasanya sudah ada risk appetite-nya sudah kita tentukan terus ada framework-nya terus ada sutur tata kelola dari manajemen resikonya seperti itu terus ada manage ya ketika manage ini sudah jadi bagian yang sangat penting sekali sudah terintegrasi sudah terintegrasi yang tadi saya sampaikan sudah terintegrasi terus yang terakhir sudah value driven ini sudah bicaranya tentang nilai-nilai bagaimana ini bisa meningkatkan nilai meningkatkan nilai sudah pembicaranya seperti itu nih tingkat manajemen budaya resikonya nah ini Bapak Ibu sekalian untuk organisasi itu wajar untuk dilakukan bertahap jadi jangan kita langsung berharap loncat langsung value driven tapi kita bisa lakukan ini secara bertahap yang penting itu adalah pertama Bapak Ibu sudah ada nih struktur walaupun belum informal ya selanjutnya diformalkan terus juga mulai ditentukan risk appetite frameworknya dan lain-lain itu nanti lama-kelamaan akan meningkat 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 sampai tingkat yang lebih baik Bapak Ibu terus saya mau dari sebawahi kenapa manajemen resiko itu penting kenapa sih manajemen resiko itu penting disini ya karena ini mungkin Bapak Ibu kalau saya boleh mempropos kepada Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa sasaran dari organisasi Bapak Ibu itu tercapai bagaimana sih caranya Bapak Ibu memastikan bahwa sasaran itu tercapai nah manajemen resiko merupakan salah satu ya bukan satu-satunya tapi salah satu bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita rencanakan apa yang kita perhatikan itu terkait dengan sasaran kita caranya dengan apa dengan memastikan bahwa medan yang akan kita temukan seperti apa di tahap perencanaan dan kita sudah mulai memastikan mitigasi-mitigasi langkah-langkah yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai sasaran itu ketika organisasi Bapak Ibu tidak memiliki sasaran sebenarnya manajemen resiko tidak dibutuhkan tetapi kalau Bapak Ibu memiliki sasaran dan ketika sasaran itu sangat challenging yang bisa jadi karena memang organisasi Bapak Ibu adalah organisasi yang sangat memiliki sasaran tinggi atau ternyata keadaan di luar stakeholder kita ini menjadi sangat challenging maka manajemen resiko menjadi bisa salah satu tools untuk memastikan organisasi Bapak Ibu bisa mencapai sasaran tadi seperti itu jadi ketika organisasi bergerak ketika kita berjalan dari satu kondisi A ke kondisi B dimana kondisi B itu adalah kondisi yang lebih baik bisa jadi kondisi B itu kita sebut sebagai visi dan misi ketika organisasi ini bergerak pasti akan menemui tantangan-tantangan kita ada kompetitor kita ada stakeholder kita ada pemegang paham kita kita ada masyarakat kita ada pemerintah dan juga bisa jadi ada orang-orang yang tidak senang dengan organisasi kita mungkin bisa jadi ada orang-orang yang kita harus bisa identifikasi seperti itu untuk faktor peluangnya ke kita seperti apa ketidakpastiannya apa mencapai sasaran itu oke mungkin itu sedikit tambahan next lagi ini mungkin coba kita lewat aja kalau ini kan definisi-definisi ini nanti kalau ini sudah dibaca next lagi nah ini saat ini kami kalau jasa marga kita berbasiskan ISO 31.018 ini seperti apa nanti akan coba saya jelaskan jadi tadi sudah disampaikan Bu Devi juga ada tiga roda ada risk management principle risk management principle framework ada risk management process ya next lagi nah ada perubahannya terakhir dengan 2009 ini perubahannya lebih ke kita mengidentifikasi mana hal-hal yang paling penting sebenarnya apa sih paling core-nya terus juga bentuknya sekarang jadi lebih bulat nih Bapak Ibu kenapa ini menunjukkan bahwa proses ini adalah proses yang berlanjut seperti itu kalau dulu kan mobil itu bentuknya kotak-kotak tajam-tajam ya kalau sekarang kan diusahakan tidak ada sudut-sudut bentuk handphone juga seperti itu tidak ada sudut-sudut jadi ini membentukkan prosesnya itu proses yang terus kontinus berputar-berputar makanya bentuknya itu bulat nih Bapak Ibu semua tapi ya gitu perubahan yang gini di 2009 ke 2018 next lagi oke nah sekarang saya coba jelaskan tentang prinsip management risiko ya management risiko itu yang ada prinsip yang utama nih utamanya sekali yang ada di tengah-tengah adalah value creation dan protection jadi tujuan management risiko itu bagaimana kita bisa menciptakan nilai atau melindungi nilai dari perusahaan nah nilai ini sangat terkait dengan sasaran tadi seperti itu apa yang bernilai bagi perusahaan adalah kalau itu bisa mencapai sasaran dari perusahaan walaupun kita harus pastikan bahwa tidak semua sasaran itu ter-state gitu tidak semua sasaran itu tertulis tidak semua sasaran itu ada di KPI ada sasaran-sasaran yang tidak tersebutkan walaupun kita sama-sama tahu kalau kita menggunakan ini ya kita berpikir oh itu pasti sasaran dari perusahaan pasti sasaran perusahaan adalah salah satunya contohnya adalah ingin survive perusahaan itu harus bertahan kita ingin perusahaan kita hidup selamanya ya seribu tahun lagi lamanya oleh karena itu bisa jadi ada sasaran-sasaran yang terkait keberlangsungan dari perusahaan itu yang tidak ter-state tapi itu harus disadari bahwa itu adalah sasaran dari perusahaan misalkan adalah tingkat hutang debt equity ratio saya belum tahu kalau PT Sia mau biotrop apakah ada pinjaman-pinjaman seperti itu ya tetapi kita harus memastikan bahwa pinjaman-pinjaman kita terbayar jangan sampai posisi perusahaan adalah bangkrut seperti itu dan perusahaan berhenti untuk Anda terus juga pasti ada juga yang tidak mungkin apa mungkin tidak tersebut tapi itu jadi adalah tentang karyawan-karyawannya seperti itu kesehatan keselamatan karyawan dan kesejahteraan karyawan itu bisa jadi jadi sasaran juga walaupun tidak ter-state itu juga harus kita perhatikan karena tidak semua sasaran itu ter-state tetapi yang ter-state apalagi itu yang ter-state itu harus benar-benar jadi perhatian kita nah itu value creation dan paru protection itu terkait dengan sasaran seperti itu pertama itu yang paling penting adalah integrated ini cukup clear adalah terintegrasi maksudnya manajemen resiko ini harus jadi bagian berpadu dari kegiatan organisasi kegiatan organisasi itu mulai dari perencanaan dari pelaksanaannya dari setiap kegiatan dari divisi-divisinya apakah manajemen resiko ini sudah menjadi bagian enggak dari kegiatan sehari-hari kegiatan sehari-hari itu kenapa bisa jadi ada di kegiatan sehari-hari karena sasaran itu selalu ada Bapak Ibu sasaran ada sasaran tahunan mungkin di breakdown menjadi milestone tertentu jadi sasaran bulanan mungkin di breakdown lagi menjadi sasaran harian seperti itu oleh karena itu manajemen resiko itu sebenarnya proses natural dari suatu organisasi atau bagi kita sendiri tetapi memang administrasi most of the face level apa kita kalau yang kita administrasikan seharian kan tentu repot juga kita organisasi menentukan level apa pengadministrasian itu terintegrasi terus yang kedua adalah terstruktur dan komprehensif ini maksudnya itu adalah kita punya clear SOP-nya seperti apa pendekatannya seperti apa sehingga itu konsisten jangan sampai kita menghadapi resiko yang sama tetapi berubah-ubah terus bisa jadi kita anggap oh ini resikonya ekstrim ternyata tahun depan oh ini resikonya rendah padahal tidak ada faktor yang berubah di dalamnya kita harus punya pendekatan yang terstruktur dan juga memperhatikan semuanya membandingkan sehingga ini konsisten kita terus juga sesuai dengan kebutuhan penggunaannya makanya risiko ini disesuaikan kebutuhannya bisa jadi yang kami susun belum tentu cocok nih di biotrop itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasinya kenapa bisa berbeda karena punya visi misi yang berbeda punya sasaran yang berbeda punya faktor manusia yang berbeda terus ada perempat adalah inklusif inklusif itu apa ini kebalikan dari eksklusif ini kalau eksklusif itu seolah-olah bagian sedikit orang aja yang memperhatikan inklusif itu kita ketika membahas resiko harus memperhatikan siapa saja sih pemangku kepentingan yang terlibat kita harus memastikan keterlibatan mereka secara memandai dan tepat waktu apabila ada sesuatu sasaran yang terkait dengan banyak unit maka unit-unit itu habisnya dibajak bicara supaya tahu seperti apa sih pengaruhnya terhadap organisasi dan lain-lain terus kelima itu dinamis resiko ini bisa berubah-ubah tergantung karena stakeholder kita bisa berubah kondisi di luar bisa berubah itu bisa berubah-ubah karena itu resiko itu masih pertinamis dan kita harus mengambil keputusan terhadap resiko itu adalah terhadap best available information informasi apa ini yang kita bisa ketahui seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Devi adalah dari Warren Buffett ketidaktahuan itu adalah resiko yang besar maka kita harus tahu kita harus mencari tahu sampai best available information yang kita bisa peroleh untuk mengambil keputusan apalagi kalau risiko-risiko itu adalah risiko-risiko yang sifatnya signifikan bagi organisasi jadi oleh karena itu kan kita ada saringan nih yang level korporat apa itu harus menjadi perhatian sekali sampai level bawah level bawah level bawah untuk diprioritaskan terus ada human and cultural factor ini pasti berbeda-beda sangat mempengaruhi manusia itu dan yang paling penting adalah ada continual improvement kita harus ada proses belajar terus menerus di manajemen resiko ini next lagi nah kalau kerangka kerja manajemen resiko adalah bagaimana kita menyusun manajemen resiko di dalam organisasi pertama ada desainnya Bapak Ibu mendesainnya seperti apa seperti itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang tadi delapan prinsip mengimplementasikannya seperti apa jadi jangan cuma kita hanya didesain aja direncanakan tapi tidak diimplementasikan harus diimplementasikan terus kita harus mengevaluasi kita harus melihat efektif enggak desain kita implementation kita efektif atau tidak kalau sudah ada evaluasi maka harus diimprove diimprove supaya kita terus meningkat kemampuan untuk memanajemen dari resiko itu dan terakhir adalah mengintegrasikannya itu ke semua proses dan ke semua unit kerja yang ada dan signifikan dan ini semua dikumpulkan dalam suatu yang sangat penting adalah leadership dan komitmen ini sangat penting sekali peran dari manajemen top top manajemen untuk manajemen resiko ini karena kalau tidak ada leadership di sini ini susah dilibatkan manajemen resiko ini bisa jadi hanya suatu proses administrasi tambahan bagi organisasi Bapak Ibu dan yang penting lagi adalah komitmen komitmen dari top manajemen dan juga organisasi untuk menerapkan manajemen resiko ini dengan baik dan terus meng-continue improvement tadi ya improvement terus sehingga tadi dari maturitasnya kita bisa mencapai level yang kita inginkan dari sebelumnya mungkin basic kita ingin jadi manage seperti itu oke mungkin next lagi oke kalau ini proses dari manajemen resikonya ya kalau tadi sudah dapat prinsip-prinsipnya Bapak Ibu kerangka dari desainnya juga Bapak Ibu sudah peroleh sekarang prosesnya seperti apa kalau Bapak Ibu lihat ya ada yang bertanya oke disini ada ini prosesnya kalau Bapak Ibu lihat disini itu ada komunikasi dan konsultasi dan ada pemantauan dan peninjauan disini kalau aplikasi JM Smart ini khusus JM ya jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan tidak harus aplikasi ini bisa bentuknya juga manual atau apa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi tapi di semua proses ini butuh ada komunikasi dan konsultasi dan ada pemantauan dan peninjauan agar prosesnya tidak menjadi eksklusif proses ini menjadi inklusif semua pihak dilibatkan semua pihak tahu apa yang harus dilakukan terkait dengan risiko ini maka tahap awalnya adalah penentukan lingkup konteks dan kriteria kita harus menentukan dulu lingkupnya ini apa lingkup dari sasaran yang kita ingin tujuh itu apa sih resiko-resikonya apa dari sasaran itu tentukan konteks eksternal stakeholder-stakeholder yang ini kita bicarakan ini siapa saja sih terkait dengan sasaran ini bisa jadi ada disitu pemerintah disitu bisa jadi ada pelanggan kita disitu bisa jadi ada kompetitor kita kita tentukan terus konteks internalnya apa konteks internalnya apa konteks internal itu siapa sih unit-unit yang terlibat dan apa sih mereka harapannya terhadap ini sasaran dan risiko ini seperti itu dan tentu kita harus menentukan kriteria dari manajemen risikonya kriteria ini Bapak Ibu menentukan sekali kan seperti disampaikan Pak Widodo ya ada probability terus juga ada dampak nanti akan ada exposure seperti itu Bapak Ibu menentukan probability-nya seperti apa design probability-nya seperti apa dampaknya seperti apa sehingga hasilnya exposure-nya apa nah disini awal itu assessment risiko mulai dengan identifikasi risiko kita mencoba menidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi risiko-risiko ini bisa jadi ada sumber risikonya ini sangat tergantung tadi konteksnya dari eksternal kita seperti apa kita identifikasi semua risiko itu terus kita analisa risikonya nah di analisa ini tadi setelah kita punya kriteria kita tentukan kemungkinan dan dampaknya seperti apa pengaruhnya terhadap sasaran kita seperti apa setelah itu kita evaluasi kita evaluasi ini adalah kita memprioritaskan mana risiko-risiko yang signifikan mana risiko-risiko yang ternyata pengaruhnya kecil buat organisasi kita kita menentukan mana risiko-risiko yang di atas toleransi dari organisasi mana yang sudah sesuai appetite kita seperti itu disini dievaluasi risiko terus di terakhir kita perlakuan risikonya seperti apa nih apakah kita mau terima risiko itu artinya kita tidak perlakukan apa-apa apakah kita mau mitigate kita mitigasi kita serahkan risiko itu dengan orang lain misalnya dengan asuransi dan lainnya apakah kita mau melakukan suatu proses kontrol existing untuk mengendalikan risiko ini ini kita tentukan perlakuan risikonya dan timingnya waktunya kapan kenapa perlakuan risiko juga butuh timing karena sasaran juga ada time bondnya ini harus dilakukan kapan nih bisa jadi kalau kita tidak lakukan tepat waktu itu bisa terlewat kondisinya misalkan kalau di kami ada kadang-kadang pemerintah itu akan mengeluarkan suatu aturan mereka akan mengundang stakeholder-stakeholder untuk memberikan masukan maka kalau ada putusan pemerintah ke depan yang akan mempengaruhi organisasi kita kita harus berikan masukannya di saat meeting itu kalau kita tidak manfaatkan momen itu bisa jadi sudah terlewat jadi sudah kita harus siap-siap saja konsekuensi putusannya apa seperti itu dan di semua proses ini harus ada pencatatan dan pelaporan kenapa? karena itu untuk proses belajar kita juga dan itu untuk mengevaluasi resiko kita juga karena bisa jadi resiko-resiko ini ini harus kita punya data historisnya supaya kita bisa mengidentifikasi resiko kita ke depan ini kan biasanya berulang resiko-resiko ini atau kita juga bisa melihat efektivitas dari mitigasi yang kita ambil efektif atau enggak tahu mitigasinya itu tidak efektif itu seperti apa kalau sasarannya tidak tercapai kalau Bapak Ibu melakukan mitigasi ternyata terus sasarannya tetap tidak tercapai itu harus dievaluasi apakah mitigasinya ada yang salah atau ketika resikonya tidak turun itu juga apakah ada mitigasi yang salah atau ternyata bisa jadi Bapak Ibu ada resiko ternyata tidak berdampak ini bisa jadi dievaluasi baik ini kalau ada yang mau bertanya kalau enggak kita next lagi ini tadi sudah dijelaskan next lagi nah ini saya ingin menjelaskan silakan Pak ini Pak saya mau nanya mengenai tadi penerapan management resiko yang diterapkan di jasa marga apakah sudah mencapai titik akhir tadi yang define apa itu yang tadi yang terakhir yang slide sebelumnya yang ada tangga-tangga Pak yang budaya ya coba kita kembali ke budaya ya kita belum sampai yang ini kita itu sudah boleh boleh kembali Pak Dodi mungkin ke yang lebar budaya risiko oke ini kita ini sudah di value different ini Pak ini apakah di jasa marga sudah mencapai di value different ini Pak dan tahapan-tahapannya itu berapa lama dicapai dari tiap-tiap dari basic awareness insight management value different ini terus kemudian saya mau nanya Pak apakah kayak kan sekarang ada program kayak CRM dan resiko ini berbeda terus yang pertanyaan saya terakhir apakah di jasa marga ada yang apa orang khusus mungkin kepatuhan atau apa mengenai memelototi Pak maksudnya tentang resiko ini Pak mungkin kalau biasanya ada internal audit kontrol intern dan lain-lain apakah di jasa marga seperti apa Pak penerapannya terima kasih atas waktunya baik terima kasih Pak mungkin kami belum Pak belum sampai proses value driven ya koreksi kalau saya salah ya kita itu sekarang sudah di level manage tapi manage juga belum sepenuhnya ini masih banyak hal yang kita perlu tingkatkan kita sudah ada organisasi khusus mengurus terkait resiko ini kita sudah ada tata kelola untuk memastikan bahwa resiko-resiko yang sangat signifikan bagi perusahaan itu dibahas dan ininya tetapi kita dalam proses untuk meningkatkan terus dan suatu organisasi itu bisa naik atau turun Pak budaya resiko ini bisa naik atau turun nah seberapa cepat itu tergantung dari kitanya Pak tergantung dari kitanya tetapi Bapak harus bertahap nih basic dulu ke awareness ke insight nah seberapa cepatnya itu tergantung dari kitanya Pak seperti itu jadi kalau Bapak saat ini sudah punya belum SOP-SOP terkait resiko sebaiknya disusun dulu terus prosesnya konsisten ini adalah proses yang belajar terus menerus Pak dan ini prosesnya bisa lama Pak bisa lama kami sendiri manajemen resiko ini kalau nggak salah unitnya berdiri sejak tahun 2006 atau 2007 sampai sekarang kita hanya baru proses di manage itu manage juga belum manage secara penuh Pak secara skornya itu tergantung dari ini nah seberapa cepat kita mau tadi tolong kembali ke prinsip resiko ya yang ISOP yang ada tiga next lagi di slide sembilan nah tergantung dari ininya nih Pak kembali ke yang atas yang tiga nah tiga lingkaran ini tergantung dari proses ininya nih Pak seperti itu jadi tergantung kita mengini nih apakah kita bisa memastikan manajemen sesuai value creation dan protection leadershipnya gimana nih kalau leadershipnya nanti turun ternyata top manajemen mengapresi tidak ini bisa jadi turun juga gimana Pak ada yang mau ditanya iya Pak terima kasih Pak cukup kayak jelas jadi bergantung dari kitanya Pak seperti apa karena ini salah satu tools ya Pak manajemen resiko itu salah satu tools jadi ini bukan satu-satunya kalau manajemen memiliki langkah yang ingin diambil untuk mencapai sasaran itu hal yang lainnya bisa bisa juga pendekatannya seperti apa penggantung organisasi itu mencapai sasaran mungkin seperti itu untuk pertanyaan pertama ya mungkin mohon maaf Pak Saiful kita sentuh taskan dulu ya pertanyaan dari Pak Abdullah tadi Pak Pak bertanya juga terkait CRM ya boleh jadi gini Pak di perusahaan itu kan biasanya ada CRM ya Pak ya CRM kalau tadi Bapak kan memperkenalkan mirip CRM tapi khusus manajemen resiko baik-baik boleh terinfeksi Pak CRM itu apa ya sebentar Pak jadi kalau CRM itu biasanya yang integrated Pak semua semua ini ya apa semua lini biasanya dari produksi sampai kepada sebentar Pak jadi dia dari CRM itu biasanya sih itu apa ke manajemen pelanggan Pak ya CRM ini jadi customer relationship management ya customer relationship management biasanya nanti nyambungnya ke ERP Pak yang sistemnya nah kan kalau saya lihat disini bahwa tadi ini kan khusus toolsnya untuk ke manajemen resiko ini emang materinya Pak maksud saya ada nggak integratednya antara kan ini memonitoring pelanggan produksi dalam satu ERP itu ya integrated sistem juga dan dan hubungannya dengan manajemen resiko ini apakah itu jadi satu bagian atau bisa menggantikan itu gitu terima kasih Pak Pak Bayu Pak Zeta ini Direktur dari BPRS Botani salah satu perusahaan yang dikelola oleh holding kompanienya IPB jadi pertanyaannya memang cocok kalau pelanggan segala macam misalkan Pak Bayu baik Pak Pak Zeta ya panggilannya saya panggil Pak Abdillah baik salam kenal Pak jadi betul Pak ini Pak umumnya semua sistem itu bisa diintegrasikan Pak umumnya semua sistem bisa diintegrasikan apalagi kalau sistem itu berbasis dengan ISO ya jadi Bapak tadi sudah dapat ISO Mutu ya ini bisa diintegrasikan nih Pak ISO Mutu dengan manajemen resiko Bapak juga mungkin siapa tahu punya ISO terkait dengan K3 itu bisa diintegrasikan termasuk CRM ini diintegrasikan karena umumnya semua sistem itu ada sasaran semua sistem itu ada sasaran jadi sangat bisa Pak diintegrasikan misalnya saya ambil contoh saya kan ada terkait dengan sistem K3 ya sistem K3 ISO berapa 45001 itu lingkungan ya itu ISO berapa ya saya agak lupa ya ISO-nya mohon maaf tapi disitu kita harus punya sasaran bahwa jangan sampai karyawan itu celaka atau sakit ketika kita punya sasaran itu kita langkah pertama itu ada hirardese hirardese itu mengidentifikasi potensi-potensi yang menyebabkan seseorang itu bisa celaka atau sakit dan itu proses manajemen resiko disitu karena kita mengidentifikasi hal-hal ketidakpastian yang bisa mengaruhi sasaran kita orang celaka atau sakit nah termasuk tadi CRM tadi kalau CRM ini memiliki sasaran ini bisa kita gabungkan dengan manajemen resiko seperti itu nah umumnya juga saya lihat semua sistem itu bisa diintegrasikan dan semua sistem itu punya sasaran oleh karena itu bisa diintegrasikan dengan manajemen resiko tinggal kita sesuaikan nih Pak bentuknya itu seperti apa sesuai dengan kebutuhan dari organisasi oleh karena itu salah satu prinsip dari manajemen resiko adalah customize disesuaikan dengan kebutuhannya karena konteks organisasi pasti berbeda-beda seperti itu Pak jadi ini sangat bisa diintegrasikan semua sistem yang ada bisa ada kenapa selama sistemnya itu memiliki sasaran ada sasaran yang dituju mungkin customer relation manajemen itu punya sasaran adalah kepuasan pelanggan itu bisa diintegrasikan karena sudah ada sasaran seperti itu Pak mungkin bisa menjawab Pak Pak Cesa baik Pak terima kasih Pak jadi semua sistem ada sasaran terus tadi Bapak ada pertanyaan tertiga ya pertanyaan ketiga itu apa ya saya agak lupa ada yang bisa mengingatkan ya benar pertanyaan ketiga mengenai mungkin MC waktu ini masih ada yang ingat tadi saya perlu semangat jauh satu dan dua jadi lupa tiga saya juga jadi lupa Pak mohon maaf Pak mohon maaf Pak tadi saya catat saya catatnya yang CRM-nya ya tetapi nanti kalau teringat silahkan Pak ditanyakan lagi ya baik Pak baik terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak menuju ke Pak Saiful silahkan Pak bertanya Pak baik terima kasih Pak Bayu saya Saiful dari Biotrop mohon izin Pak Direktur Pak Zuham dan rekan-rekan yang lain ada dua pertanyaan Pak Bayu yang pertama bagaimana menilai pengendalian resiko yang inline dengan KPI atau sasaran jika sasaran itu bentuknya jangka panjang apakah pengendalian resikonya di breakdown dalam program-program lalu bagaimana menilai bahwa pengendalian itu berjalan atau mampu inline dengan menuju sasaran tersebut itu yang pertama lalu yang kedua terkait dengan leadership dan komitmen mungkin Pak Bayu ada seperti apa sih membentuk karakter seseorang yang resilien terhadap resiko dalam pengendaliannya terima kasih Pak baik-baik Pak terima kasih Pak tadi juga saya jadi ingat pertanyaan Bapak nanti Pak Jati ya nanti saya saya juga jadi ingat Pak saya mau nanya nanti sekalian lagi nomor satu tadi ya pertanyaan Pak Saiful bagaimana menilai bagaimana menginlainkan ini memang harus menilai antara risiko dengan manajemen kinerja API karena risiko itu dari sasaran risiko itu dari sasaran bagaimana menginlainkannya adalah dengan mengidentifikasi dari sasarannya Pak Bapak misalnya punya sasaran paling gampang mungkin ya yang biasanya sasaran semua perusahaan sama itu adalah pendapatan Bapak punya sasaran berupa pendapatan Bapak harus bisa mengetifikasi nih apa yang menjadikan pendapatan Bapak Ibu bisa jadikan pendapatan Bapak Ibu diperoleh dari pelanggan maka kepuasan pelanggan jadi penting nih maka ada faktor risiko nih kalau sampai proses bisnis kita ini tidak memuaskan bagi pelanggan maka bisa jadi pendapatan kita akan turun disitu Bapak Ibu sudah mengidentifikasi ada kunci yang penting adalah kepuasan pelanggan customer satisfaction pertanyaannya customer satisfaction ini apakah diukur atau tidak maka penting untuk bisa mengukur maka timbulah suatu program disitu Bapak Ibu adalah kita harus mengidentifikasi kepuasan pelanggan kita itu sebagai bagian dari mitigasi risiko yang kita lakukan supaya kita tahu gimana sih tingkatan kepuasan pelanggan kita karena kepuasan pelanggan itu bisa berubah Bapak Ibu harapan pelanggan itu selalu meningkat bila sebelumnya kita kesih A nanti mintanya S minta tambah terus ketika kita menurunkan standar kita jadi tidak puas seperti itu maka disitu kita harus inline-kan sasaran kita kita taruh di sebelah kiri nanti di workshop akan dilakukan kita harus tahu sasaran kita kita identifikasi hal-hal yang mempengaruhi sasaran kita sasaran ini adalah KPI KPI kita kita identifikasi hal-hal yang bisa mempengaruhinya apa maka kita harus clear bahwa langkah yang kita lakukan ini bisa menjawab risiko sehingga sasaran kita tercapai nah bagaimana kita mengevaluasi mengevaluasi itu tentu kita lihat paling utama adalah sasarannya tercapai enggak dengan mitigasi kita lakukan kalau sasarannya tidak tercapai berarti ada hal-hal yang harus kita tingkatkan apa mitigasinya kita tingkatkan dan lain-lain seperti itu terus juga kita harus mengukur juga memastikan bahwa programnya itu terlaksana terus kita evaluasi ada tadi ya ada evaluasi dari risiko seperti itu apakah dengan kita melakukan semua langkah-langkah mitigasi ini sasarannya tercapai dia yang kita keluarkan berapa nih sepenuhnya kita bisa evaluasi mungkin kurang lebih seperti itu prosesnya Pak Saiful untuk pertanyaan nomor satu bahwa memang sasaran KPI itu harus inline dengan manajemen risiko karena itulah KPI itu adalah intinya kalau kita gak punya KPI sebenarnya manajemen risiko tidak dibutuhkan seperti itu terus terkait leadership dan komitmen bagaimana menumbuhkan tadi ya leadership dan komitmen itu tergantung dari budayanya ya Bapak Ibu bagaimana kita menumbuhkan budaya sadar risiko nah ini salah satu yang paling penting adalah kita harus formalkan itu kita harus membuat nyusun jadwal-jadwal seperti itu dan juga kita harus menyadarkan kepada rekan-rekan semua bahwa pentingnya risiko itu disini ada proses sosialisasi ada proses edukasi dan ada inspirasi yang kita lakukan secara terus-menerus supaya meningkatkan tadi selama Bapak Ibu melakukan proses ini tiga roda ini dan improvement itu dilakukan itu akan meningkat itu akan meningkat terus seperti itu nah boleh kita coba contoh ke belakang ya yang kita ada timeline-nya di jasa marga di atas ya nomor 19 slide nomor 19 nah ini sebagai contoh ini yang kita lakukan supaya ini prosesnya itu berlangsung terus-menerus Bapak Ibu kita harus menyusun kapan kita harus menyusun manajemen RPR ya dari risikonya kapan kita evaluasi kita harus punya sistem yang seperti ini untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dan ini butuh dukungan dari manajemen untuk memastikan bahwa semua unit-unit kerja melakukan dan kita harus punya akses kepada top manajemen untuk melaporkan bagaimana nih progresnya seperti itu secara teriulanan nah ini disesuaikan sesuai kebutuhan Bapak Ibu apakah Bapak Ibu lebih suka semesteran teriulanan atau lebih ketat lagi bisa jadi untuk resiko-resiko yang dampaknya signifikan Bapak Ibu bisa laporkan bisa jadi bulanan sesuai dengan kebutuhan dari manajemen seperti itu mungkin itu tadi yang poin nomor dua jadi paling penting adalah sosialisasi edukasi terus juga kita punya proses yang kita lakukan secara rutinitas administrasinya mungkin harapannya bisa menjawab Pak Saiful terima kasih terima kasih banyak Pak terima kasih saya kembali ke pertanyaan Pak Jeta jadi siapa sih yang harus melototin resiko itu boleh kita ke three lines of defense ada slide tentang three lines of defense kalau tidak salah pertanyaan Pak Jeta waktu itu siapa yang harus melototin resiko ini seperti itu nah di kami ini dibagi dalam tiga struktur ini Pak three lines of defense dimana garis pertahanan pertama adalah yang memanaj resiko sehari-hari ini siapa ini pemilik resiko Pak risk ownernya apa sih maksudnya risk owner itu yang punya sasarannya Pak yang punya sasarannya jadi kalau KPI-nya sudah ditentukan di direktorat A maka si A itu adalah pemilik resikonya dia yang harus jadi garda terdepan memastikan bahwa resiko-resiko itu tercover untuk memastikan sasaran tercapai kenapa penting bagi dia karena itu sasarannya milik dia sendiri KPI-nya KPI dia dia akan mempengaruhi ke reward-nya dia juga ini garis pertahanan pertama dia yang harus melototin day-to-day dia adalah garda pertama kalau pemilik sasarannya tidak peduli terhadap resiko tidak terduli terhadap sasaran yang lain berikutnya juga pasti kewalahan Pak seperti itu yang harus melototin adalah yang memiliki sasarannya oleh karena itu sangat penting di manajemen resiko adalah bahwa sasaran ini terdeploy sampai level terbawah yang kita bisa apakah tadi ya level unit kerja atau malah sampai orang per orang sehingga orang per orang ini melototin juga tuh terhadap resikonya karena itu sasarannya dia kalau dia tidak mencapai sasarannya maka ada reward and punishment yang bisa dilakukan oleh perusahaan terhadap orang-orang tersebut ini garis pertahanan pertama nah kalau di jasa marga kita ada garis pertahanan kedua dan ketiga bisa jadi organisasi tertentu hanya cukup di garis pertahanan pertahanan sudah tanggung jawab masing-masing kita ada garis pertahanan kedua yaitu manajemen resiko di PC manajemen resiko nah kami memastikan bahwa proses ini berjalan Pak kami memastikan bahwa proses ini berjalan dimana disini kami menetapkan kerangkanya kebijakannya metodologinya kami mengumpulkan laporan-laporan dari unit-unit kerja dan melaporkannya kepada manajemen seperti itu kita menentukan roadmap manajemen resiko dan lain-lain ini garis pertahanan keduanya sehingga kalau garis pertahanan pertama tidak menjalankan fungsinya kita punya garis pertahanan kedua yang mengingatkan garis pertahanan pertama dan melaporkan itu ke manajemen sehingga sasaran itu bisa dipastikan tercapai on time seperti itu Bapak Ibu nah ini fungsi dari garis pertahanan kedua nah tetapi kami ada lagi namanya garis pertahanan ketiga ini memastikan lagi itu jaminan terhadap pengawasan resiko dan independen disini umumnya adalah fungsi ada fungsi audit audit ya disini ada komite audit ada internal audit nah dia memastikan jadi kita dia mengevaluasi kalau ada sasaran yang tidak tercapai itu apakah penyebabnya apa apakah ada sesuatu yang harus diperbaiki dari sistemnya dia mengawasi kami risk quality management dan juga mengawasi garis pertahanan pertama nah Bapak Ibu tidak harus three lines of defense tapi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Bapak Ibu seperti apa tetapi kalau pertanyaan dari Pak Jeta siapa yang harus melototin adalah pemilik sasarannya karena clear reward dan punishmentnya juga ada di mereka mereka yang harus menjalankan manajemen resikonya seperti itu apakah manajemen resiko itu masih proses natural yang belum teradministrasi dalam hal ini budaya resikonya Bapak masih dalam proses basic atau kita sudah tercatat itu hal yang berbeda tetapi semuanya tanggung jawab dari pemilik sasarannya mungkin itu Pak Jeta mudah-mudahan bisa menjawab terima kasih Pak sangat jelas dan sangat bagus ini saya jadi ingat lagi terima kasih Pak terima kasih terima kasih Pak Jeta monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan lagi ya kita kembali ya tadi itu saya mau menjelaskan three lines of defense ini dan ini alhamdulillah ada pertanyaan dari Pak Jeta jadi ini sudah clear three lines of defense ini ini Bapak Ibu tidak harus three lines of defense disesuaikan saja dengan kebutuhan organisasi tapi kita next lagi slide next lagi dari three lines of defense tadi laporannya kita next lagi ini tadi sudah disampaikan juga kita ada proses seperti ini ini proses yang penting untuk membangun budaya resiko dan kita bisa juga tahu nih kalau tidak terlaksana nih ada unit yang tidak telat melaporkan laporannya oh itu harus diingatkan nih kalau semuanya telat berarti budaya resiko belum terbangun next lagi seperti itu ini ada prosedur-prosedur kita yang kita punya di dalam kita tetapi ini tidak usah ini taruh sangat detail ya ini harus disesuaikan aja dengan kebutuhan Bapak Ibu nah ini kita proses kurang lebih secara umum seperti ini pertama itu ada sasaran sasaran ini coba kita identifikasi oleh risk ownernya nanti disini ada proses mitigasi nah kita disini ikut mengawasi nih kita ada di tengah-tengah disini jadi jembatan antara risk owner dengan top management nah di kami ini umumnya itu kita RKAP itu kita namanya risk budget risk based budgeting jadi penyusunan rencana kerja itu kita tuangkan dari risiko-risiko yang kita identifikasi dari sasaran-sasaran dulu jadi untuk menyusun suatu program ditentukan dulu ini sasarannya apa terus mitigasi-mitigasi yang diperlukan apa nah mitigasi-mitigasi ini jadi program kerja seperti itu Bapak Ibu kurang lebih seperti itu dan umumnya juga kalau di proses ketiga ada yang namanya risk based auditing jadi kita untuk mengidentifikasi dimana sih potensi untuk funding atau audit ya tinggal cari aja unit-unit mana yang sasarannya tidak tercapai atau yang mana unit-unit yang memanajer resikonya kurang bagus seperti itu harapannya resikonya termanajer dengan bagus sehingga sasarannya nanti tercapai itu salah satu contoh yang dilakukan di jasa marga Bapak Ibu terus next lagi oke ini ada list prosedur next lagi oke ini juga cuma list prosedur ya ini terlalu detail kalau menurut saya bukan di fundamental mungkin nanti bisa dibahas di tahap berikutnya di besok mungkin kurang lebih seperti itu terima kasih Bapak Ibu monggo kalau ada yang mau bertanya ya di sini monggo kalau ada yang mau bertanya saya yakin apa yang saya sampaikan tidak meng-cover semua kebutuhan Bapak Ibu apa penasarannya Bapak Ibu monggo ditanyakan dan mungkin saya juga belum tentu bisa menjawab tapi siapa tahu kita bisa diskusi di sini kita juga membuka paradigma paradigma baru mungkin Bapak Ibu atau siapa tahu Bapak Ibu sudah menerapkan manajemen resiko juga bisa diskusi nih kita bandingkan antara di jasa marga dengan di Bapak Ibu terus mana yang kira-kira yang paling baik karena belum tentu yang paling baik di kami itu baik di Bapak Ibu harus disesuaikan dengan konteks organisasinya mungkin itu dari saya terima kasih banyak monggo saya serahkan kepada MC kembali baik terima kasih Pak Bayu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi untuk pemateri satu dengan Bu Devi Bapak Ibu atau kita siapa teman-teman kita dari Seameo Centers dari Seameo dari Sikis Seamolek Krekfon dan Sikim Halo 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 Loha rekan-rekan dari Seameo Centers ada yang mau ditanyakan Sikim pas Pak boleh-boleh baik silahkan Pak mengingat waktu masih cukup panjang untuk sesi pertama hari ini sampai 12.00 monggo Bapak Ibu pertanyaannya bebas termasuk kalau tidak terkait dengan langsung dengan manajemen resiko tapi Bapak Ibu ada pikiran tertentu ya gak apa-apa disampaikan aja siapa tahu bisa memperkaya boleh-boleh Pak Bayu mohon izin untuk yang bertanya apakah masih ada free gift lagi biar sedikit Pak Bayu menarik Pak Bayu mohon izin bertanya sambil menunggu teman-teman yang lain saya kira saya tidak perlu ada door press saya kira yang penting bertanya ini Pak Devi sama Mas Bayu oke saya kira menarik nih tadi apa yang disampaikan oleh Pak Devi dan Mas Bayu gitu ya nah dalam kontek dalam kontek tadi komitmen komitmen manajemen dan leadership ya ini adalah kontek framework of resiko manajemen framework nah ini penting saya kira nah dalam level ini kira-kira terutama dalam kontek leadership di top manajemen gitu di top manajemen kira-kira kepengetahuan apa yang harus mereka miliki atau pengalaman apa yang harus mereka pernah dapatkan sehingga berani untuk take a risk dan juga berani memasang komitmen yang tinggi dalam rangka pencapaian tujuan atau KPI KPI dengan pendekatan risk manajemen ini Mbak Devi ataupun mungkin Mas Bayu bisa kasih pencerahan buat teman-teman yang ikut hari ini juga ada teman-teman yang di level top leader saya kira ini penting karena saya undang beberapa teman-teman yang memang ada di top leader untuk ikut di risk manajemen ini Mbak Devi dan Mas Bayu silahkan berangkali Baik terima kasih Pak terima kasih sekali Pak Zulham pertanyaannya saya coba menangkap ya Pak pertanyaan Bapak kalau saya coba menangkap jadi gini keahlian apa atau pelatihan apa yang dibutuhkan ya untuk top management untuk bisa mengambil untuk bisa menyefektifkan manajemen resiko ini kalau saya terbayang sebenarnya bisa jadi proses ini adalah proses natural yang dilakukan oleh Bapak Ibu bisa jadi tidak harus melalui pelatihan kalau pelatihan sebenarnya cukup banyak pelatihan-pelatihan terkait manajemen resiko terutama untuk pengenalan ISO ada juga pelatihan-pelatihan yang bersifat ekslusif banyak penyelenggaranya banyak yang sewatnya baik tetapi bisa jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan ini secara natural manajemen resiko ini secara natural kenapa? karena ini adalah terkait dengan sasaran jadi sangat penting itu pertama adalah ketika kita punya sasaran seberapa ingin kita mencapai sasaran itu seberapa ingin kita mencapai sasaran itu seperti itu jadi ketika sasaran itu sudah ditetapkan tentu kita ingin mencapainya apakah kita ingin exit daripada sasaran itu ataukah kita sesuai dengan sasaran itu atau malah bisa jadi kita acu tak acu ya terhadap sasaran ini nah kalau untuk top manajemen tentu sangat penting untuk bisa mengguide untuk mengarahkan semua di bawahnya mencapai sasaran atau bahkan exit daripada itu nah ketika itu dilakukan kita harus bisa mengidentifikasi ini hal-hal yang bisa mempengaruhi terhadap sasaran kita manajemen resiko membantu mengadministrasi itu jadi sebenarnya kalau di di board di top manajemen yang paling penting adalah komitmen bahwa kita ingin mencapai sasaran sesuai dengan langkah-langkah yang diinginkan perusahaan nah disini akan teridentifikasi sebenarnya itu resiko-resiko apa nih yang kita hadapi untuk mencapai sasaran itu nah disitu ditentukan sampai batas apa kita mau menerima resiko karena nanti ada resiko-resiko yang memang kita sedikit kendali dan itu kita harus terima atau ada hal-hal yang harus kita mitigasi dan mitigasi itu biasanya umumnya korespon dengan biaya seperti itu maka disitu dipentingkan untuk prioritas nih kita menentukan mana resiko-resiko yang signifikan untuk perusahaan ini top manajemen penting untuk memberikan arahan bahwa sasaran itu harus tercapai untuk membuat roadmap bagaimana kita akan mencapai resiko ini memanage resiko ini terus juga manajemen juga penting untuk ini kalau ini biasanya itu kalau di komitmen itu biasanya ada bentuk tertulis Pak biasanya ada bentuk tertulis disitu salah satu yang state itu adalah kita mengsosialisasikan mengedukasi rekan-rekan di bawah kita iya Pak oke ya jadi gitu disitu komitmen manajemen untuk mengedukasi meningkatkan kompetensi terkait manajemen resiko yang rekan-rekan di bawahnya itu sangat penting nah yang penting disadari adalah bahwa risiko ini sangat terkait dengan sasaran seperti itu sih Pak jadi kalau saya rasa kalau memang ini yang penting komitmen itu dibentuk tertulis kita coba penuhi kita tingkatkan kompetensi dari organisasi kita ada orang-orang yang mungkin dikursuskan terkait dengan manajemen resiko dan kita lakukan proses ini secara konsisten Pak komitmen itu adalah melakukan secara konsisten karena bisa jadi pelaksanaannya di awal-awal tidak efektif Pak seringkali menjadi jadi merasa ini adalah bagian yang sangat administratif ngapain sih kita butuh manajemen resiko ini terlalu administratif nah kalau itu terjadi kita harus look back ini harus kita lihat bahwa ini sebenarnya adalah untuk pencapaian sasaran jangan-jangan kita terlalu ketat SOP kita terlalu kisipatnya administratif terlalu rigid untuk organisasi-organisasi tertentu ini harus disesuaikan ini adalah tools bagi kita tapi yang paling penting adalah ini tools untuk mencapai sasaran seperti itu mungkin itu sedikit dari saya saya takutnya ini mungkin Bu Devi ada yang mau menambahkan izin menambahkan Pak Bayu salah satu aspek lain ya betul saya ingin dengerin suara Bu Devi yang sangat halus itu tapi saya lihat penerbangan-nya luar biasa Bu Devi saya lihat tadi CV-nya waduh karir pendidikan dan karir apa namanya pet-nya bagus saya kira gitu ya silahkan Bu Devi gitu ya berarti boleh minta rekomendasi Bapak kalau saya mau lanjut PhD mungkin ya Pak oh iya banget sangat bisa Bu Devi terima kasih Pak Zubom baik terima kasih Pak dan Pak Bayu izin menambahkan sedikit saja tadi saya tertarik sama pernyataan Pak Abdillah Jeta ya Pak Dir GRC itu governance and compliance jadi salah satu aspek itu yang perlu kita pahami juga selain governance and risk juga ada aspek kepatuhan Pak kepatuhannya itu kalau misalnya di jasa maga karena kita perusahaan publik yang listing di bursa itu kan ada peraturan otoritas jasa keuangan yang harus kita penuhi mungkin kalau dari teman-teman Bapak Ibu yang ada di SEMF mungkin berbeda dengan yang ada di jasa amarga atau di korporasi ya Pak kalau di teman-teman di biotrop kira-kira kepatuhan apa aja yang harus dipatuhi mungkin ada standarnya ISO-ISO tadi itu ya Pak betul 9.000 9.001 dari 2015 yang jelas 9.001 dari 2015 45.000 sama 14.000 ya Pak kita nggak 14.000 14.000 14.025 oke nah itu compliance-nya juga terhadap aturan-aturan yang memang jadi concern dari unit tersebut kayak tapi tergantung tuh Pak sasarannya apa kemudian resikonya apa nah kalau ISO itu sebenarnya adalah kontrol yang tadi sempat saya sebutkan di presentasi saya itu adalah kontrol bisa jadi internal kontrol maupun existing kontrol yang kira-kira perlu nggak sih ditambah karena misalnya nanti misalnya udah ada yang teknologi oh iya kita berarti perlu tuh ISO 27.001 terus misalnya ada ISO apalagi yang kira-kira bisa membantu kita melakukan mitigasi-mitigasi secara internal agar standar kita achieve nih kalau di konstruksi tuh ada tuh K3 oh iya ini harus ada standarnya ada standar mutunya harus seperti apa agar apa kalau di jasa marga agar bisa naik tarif Pak kalau misalnya SPMnya tidak tercapai kita tidak bisa melakukan penyesuaian tarif tersebut sesuai sama kan ada aturannya Pak ya setiap 2 tahun kalau itu tidak achieve ya kita tidak bisa tuh mengajukan penyesuaian tarif tersebut kalau itu bisa achieve itu juga belum tentu Pak karena kita harus ada negosiasi ataupun komunikasi secara intens dengan pemerintah daerah misalnya atau dengan stakeholders terkait misalnya jadi dealnya itu standarnya itu juga harus bisa terkomunikasi dengan baik jadi Pak selain itu juga ada soft skill yang perlu tuh Pak yaitu negotiating terus juga communication skillsnya juga harus bisa jalan karena tidak semua orang bisa mengkomunikasikan maksud tadi misalnya kayak penyesuaian tarif ini sudah wajib loh Pak 2 tahun ya kalau misalnya Pak Ritwan Kamil punya pertimbangan tersendiri kan kita harus menyampaikan oh iya Pak memang ini sudah secara bisnis plan memang 2 tahun kita ada penyesuaian tarif dan itu juga masih di bawah dibandingkan invasi yaitu 1-2% kurang lebih itu Pak Direktur sama ini ada pertanyaan Pak Bayu ditujukan langsung ke Pak Bayu sepertinya nih berarti mau dengar suara Pak Bayu nih Pak Idris Pak Dir jadi setahu Pak Idris Balilah ada ISO 9001 ISO 45.000 dan ISO 14.000 semua sudah berbasis manajemen resiko pertanyaannya apakah manajemen resiko yang dimaksud dalam ISO tersebut sudah sesuai dengan ISO 31.000 2018 Pak Bayu mungkin ini kaitannya dengan kualitas manajemen ya Pak Pak Devi Pak Bayu Pak Idris Balilah ini dulu adalah aktivis zaman di IPB dulu mahasiswa IPB beliau salah satu presidium senat SMPT senat mahasiswa perubahan tinggi nah saya ikut diajak beliau dulu pada organisasi ini gitu pada zaman mahasiswa nah terima kasih Pak Idris telah bergabung oh terima kasih Pak Idris kesempatan nih salam kenal saya dengan Devi silahkan mungkin langsung dijawab ya Pak Dir dengan Pak Bayu ya Pak baik baik terima kasih Pak Idris atas pertanyaannya jadi memang gini semua ISO itu umumnya ada sasarannya sehingga ada risikonya nah sebenarnya itu sangat spesifik jadi gini apa itu part of Pak jadi sebenarnya itu dengan kita menerapkan ISO-ISO tersebut belum tentu kita menerapkan ISO 31000 2018 tapi itu part of seperti itu nah kalau kita di Mutu itu yang paling erat mungkin Mutu itu yang paling erat dengan manajemen resiko jadi ISO yang 9001 ya 9001 itu paling erat dengan ISO 31000 2018 kenapa? karena umumnya di Mutu itu sasarannya itu adalah sasaran dari perusahaan KPI dari perusahaan seperti itu itu sudah sangat dekat sekali tapi memang kalau kita mau berbasis ISO 31000 2018 itu ada hal-hal yang harus disesuaikan lagi Pak karena cakupan dari manajemen resiko ini lebih luas umumnya itu lebih luas itu jadi kalau kita bicara 45001 itu kan bicara spesifik terkait lingkungan disitu ada sasaran dimana kita harus patuh terhadap aturan-aturan lingkungan di 14000 itu adalah terkait dengan K3 kalau tidak salah kita menjaga K3 dari karyawan di 19001 itu terkait dengan Mutu disitu ada sasaran-sasaran terkait Mutu sebenarnya kalau kita menjalankan ISO-ISO ini ada part dari manajemen resiko yang sudah dilakukan seperti itu tetapi mungkin hal yang berbeda dari manajemen resiko ini adalah tadi kadang-kadang ada faktor-faktor yang harus dibicarakan integrasi ini yang paling penting bisa jadi di Mutu dan juga di K3 dan lingkungan itu sifatnya masih sangat spesifik terhadap bidang-bidang tersebut tetapi kalau di manajemen resiko kita berusaha menghilangkan silo-silo yang mungkin terjadi di dalam organisasi karena kita melihat bahwa sasaran dari satu unit itu bisa jadi mempengaruhi hal yang lainnya seperti itu Pak jadi kalau saya lihat kalau manajemen resiko itu sifatnya lebih luas dan lebih umum ketika sudah masuk ke ISO-ISO tertentu itu sifatnya jadi lebih spesifik gitu seperti itu nah tentu kalau saya lihat sih sebenarnya itu ini penerapannya tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita seperti itu mungkin apakah itu menjawab atau tidak ya saya ditanyakan lagi Pak kalau kurang menjawab Pak Bayu tadi sempat Pak Direktur mau menyampaikan juga tuh Pak tentang COVID kebetulan paparannya sudah siap Pak Bayu mau skimming sebentar oh boleh-boleh kalau teman-teman kalau Bapak Ibu tertarik nih terkait dengan COVID ya apa yang kita lakukan terkait dengan COVID kalau memang tertarik karena ini ada new normal ya tadi dibahas izin coba kami share sedikit aja terkait dengan new normal ini ini sebagai diskusi ya new normal karena ini terkait dengan kesehatan dari karyawan kita ya ini sangat mempengaruhi mungkin kalau di saya kok gambarnya putus-putus ya jelek apa teman-teman juga kelihatan jelas gak ya Bapak Ibu apakah cukup terlihat jelas berbayang kurang jelas Pak berbayang kurang jelas ya berbayang ya kenapa berbayang mungkin gak usah pakai PPP ya tapi kita coba identifikasi jadi COVID ini datangnya timingnya itu sebenarnya itu Alhamdulillahnya ada hal yang sudah kita lakukan dimana kita sudah beralih dari sebelumnya pembayaran yang sifatnya uang cash kita menjadi pembayaran bersifatnya elektronik kami tidak terbayang kalau ini masih posisinya adalah uang cash betapa beresikonya karyawan-karyawan kami yang digardu-gardu itu karena akan memegang uang yang bisa jadi disitu ada potensi penyebaran dari COVID seperti itu maka ketika ini terjadi kita berusaha bagaimana caranya supaya bisnis kami ini bisa survive sasaran kami bisa tetap tercapai walaupun di dalam kondisi COVID ini karena ini ada problem yang besar yaitu COVID boleh kiri-kiri besar mungkin ya oke udah kelihatan cukup jelas ya gak percaya di manajemen resiko kalau suatu risiko itu sifatnya dampaknya sangat signifikan sangat direkomendasikan kita punya bisnis continuity plan bagaimana perusahaan itu bisa memastikan bisnis itu tetap berjalan dalam kondisi yang tadi serba sulit ini nah COVID ini bagi jasa marga sangat berdampak Bapak Ibu nah kami mencoba menyusun suatu prosedur-prosedur suatu komunikasi-komunikasi dimana di dalamnya itu kami menekankan ada safety hygienitas pentingnya monitoring kita punya hotline-hotline tertentu untuk kondisi darurat dan apa yang harus kita lakukan dalam kondisi darurat kita dalam menamakan dalam hashtag suatu fight COVID-19 jasa marga fight COVID-19 next lagi nah ini kurang lebih ada yang kita lakukan di back di office dimana disini kita ngikutin aturan pemerintah disini ada kita harus tiga M optimalisikan zoom dan lain-lain terus ada juga yang hal kita lakukan di operasional next lagi mungkin yang challenging sebenarnya di operasional kalau ini kan office umum Bapak Ibu juga mengalami coba next aja ke yang operasional next lagi next lagi aja nah ini nih hal-hal yang kita lakukan secara operasional bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ini kepada pelanggan kepada karyawan terus kita juga memastikan bahwa kita melakukan distancing kita harus memastikan distancing jadi ini bagaimana kita sosialisasi kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan mulai dari cuci tangan hand sanitizer terus juga melakukan pengecekan tubuh apabila terhadap orang-orang tertentu ini hal-hal yang kita lakukan supaya kita memastikan bahwa COVID ini bisa terkendali seperti itu jadi yang kita harus ini kita membuat tim sendiri khusus terkait dengan COVID dimana disitu terkait hal COVID bisa dibicarakan isu-isu apa yang ada di lapangan bisa dibahas dengan segera sehingga bisa diambil langkah yang pas sementara kita juga selalu melakukan secara rutin ada rapid test terus juga PCR test terus juga kita melakukan pembersihan pembersihan terus hal-hal yang menjadi potensi disini kamu coba identifikasi sebenarnya itu potensi-potensi penyebaran itu ada dimana saja salah satu yang kita identifikasi itu karpet itu agar riskan makanya kita gulung karpet-karpet di masjid di rest area dan kita merekomendasikan agar para pengunjung dan juga karyawan menggunakan masajadah sendiri disini yang paling penting juga sarana-sarana komunikasi ini ini contoh-contoh infografis yang kita lakukan kita masih lakukan ini tentu dengan terus belajar karena covid ini masih terus terjadi dan kita akan melihat vaksin ini apa yang kita harus lakukan nah terkait dengan new normal sebenarnya itu adalah kalau kita punya slide-nya Pak Alex ya yang empat itu kalau enggak ini aja disampaikan jadi intinya itu adalah new normal itu bagaimana kita bisa membuat adaptasi kebiasaan karyawan itu terbiasa bila sebelumnya tidak menggunakan masker ini menjadi menggunakan masker bila sebelumnya bersalaman kita menggunakan salaman jarak jauh bila sebelumnya berapa tatap muka kita menggunakan zoom nah itu yang paling penting adalah sosialisasi-sosialis yang kita lakukan prosedur-prosedur ditetapkan dan reward punishment-nya seperti apa untuk memastikan bahwa kita beradaptasi kita membentuk kebiasaan baru di new normal ini seperti itu karena kalau sampai kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan ini nampaknya bisa jadi resikonya menjadi berbahaya untuk penyebaran covid sambil kita menunggu vaksin ini kalau memang vaksin nanti terasakan cukup efektif bisa jadi nanti new normal ini kita ubah lagi ada hal-hal yang perlu kita longgarkan ada hal-hal yang perlu kita tetap jaga mungkin itu contohnya Bapak Ibu new normal sedikit di jasa barga terkait dengan bagaimana kita menyesuaikan sistem kerja dan ininya memang ini sangat disimplifikasi tetapi ada hal-hal yang besar yang kita lakukan merubah prosedur merubah kebiasaan orang itu hal-hal yang sangat luar biasa effortnya seperti itu mungkin itu sedikit terkait dengan new normal terima kasih terima kasih Pak Bayu kita sapa kembali dari Seameo Center Indonesia ada yang mau bertanya dari Sikis Seameolek Rekfon atau Sikim kami persilahkan semoga Bapak Ibu bebas bertanyanya jangan sampai ada hal-hal yang masih menggajal disampaikan saja ya oke mungkin sambil menunggu yang lain gitu ya di dalam konteks kita mengelola satu resiko sebelumnya mungkin kita mengenal yang disebut dengan impact dan kita juga mengenal yang disebut dengan exposure atau terpapar nah sebelum sampai kepada terpapar pada dampak atau apalagi pada resiko mungkin karena saya ini Pak Devi saya orang lingkungan jadi bicaranya masih dalam konteks lingkungan kadang-kadang walaupun saat ini sedikit mau belajar di sistem manajemen saya belajar dari awal walaupun tadi pengalamannya ada tapi saya belajar tentang manajemen resiko ini semenjak masuk di semi-biotrop gitu ya nah berangkali konteks exposure ini berangkali Pak Devi ataupun Mas Bayu mungkin bisa menceritakan bagaimana dalam kita melihat exposure sebelum kita sampai kepada resiko ini mungkin perlu di ekspos sedikit kepada rekan-rekan yang ikut pada training kali ini silahkan boleh tayang Pak Dodi yang materi yang ada kriteria dampak probability dan exposure mungkin agar Pak Bayu bisa menjelaskan dengan lebih rinci ya kalau ada matriksi dari matriksi aja ada Pak sudah disiapkan sebenarnya Pak Direktur kita ini selalu selangkah lebih maju yang mau tayang nanti sore sudah ditanya sekarang sorry tadi karena bicara soal diminisi risiko dan tadi itu prinsip-prinsipnya itu makanya saya tanyakan gitu sedikit walaupun nanti kita senang Pak jadi kita bisa kasih highlight sedikit untuk rekan-rekan semua boleh Pak Dodi diperbesar yang itu aja yang matriks aja langsung matriks aja yang ada kriteria probability to likelihood dampak nanti ada exposure tapi ini catatan Pak Dir kita ini ya pakai matriksnya kebetulan bukan 3x3 tapi 5x5 kalau pengalaman di BUMN lain di Pupuk Indonesia itu menggunakan matriks 5x5 jadi ini kita juga tawarkan beberapa referensi matriks risiko silahkan Pak Bayu baik terima kasih Pak memang betul Pak exposure itu ada dua Pak exposure itu ada threats dampak sama oportunitinya untuk risiko itu kita coba ukur di dua itu ada pertama probability mungkin paling gampang probability seberapa yakin itu akan terjadi jadi kalau kita ada risiko misalnya mungkin contoh paling gampang adalah pendapatan lagi kita punya sasaran berupa pendapatan dan kita mengidentifikasi bisa jadi ada risiko ketidakpuasan pelanggan sehingga mereka tidak melanjutkan dengan kita membeli lagi ada risiko seperti itu kita coba identifikasi probabilitasnya seperti apa pelanggan itu merasa tidak puas kita harus identifikasi di situ jadi kita coba identifikasi probabilitas itu ada sangat kecil sampai dengan sangat besar ini kalau di jasa mereka pakai 5 ini pakai probabilitas kecil itu kalau tidak salah 10-20% atau di bawah 10% jadi kita identifikasi ini probabilitas itu kalau di bawah 20% 20-40 40-60 60-80 80-100 seperti itu terus kita ada lagi dampak dampak itu adalah terhadap sasaran kira-kira pengaruhnya terhadap sasaran berapa sih apakah kalau sampai konsumen itu tidak puas itu dampaknya seperti apa apakah ringan ringan sedang berat sangat berat misalkan seperti ini kita punya target pendapatan 100 miliar kalau sampai konsumen tidak puas turunnya sampai berapa sih pendapatan kita seperti itu coba kita identifikasi dampaknya itu untuk penentukan risiko dengan dampak ini banyak hal yang dilakukan bisa jadi expert judgment di sini kita ada orang-orang yang berpengalaman kita kumpulkan diskusi menentukan oh ini probabilitasnya kecil nih pelanggan kita itu untuk tidak puas itu sebenarnya kecil kenapa karena kita sudah punya tadi sudah dilakukan CRM customer relation management ini sudah jadi ada langkah-langkah yang kita lakukan supaya memastikan itu tidak terjadi maka probabilitasnya menjadi kecil dampak juga bisa kita ukur bagaimana dampaknya jangan sampai terlalu besar oke kalau itu apa nih langkah-langkah yang kita lakukan nah seperti itu ini menentukan tadi ya probabilitas dan dampak jadi kita ukur setiap risiko itu bagaimana pengaruhnya terhadap sasaran probabilitas likelihood terjadinya dampaknya itu dampak terhadap sasarannya seperti apa terus kemudian kita petakan dalam suatu matriks nah disini ini matriks yang kami miliki ini bisa berbeda-beda setiap unit sehingga kalau disini probabilitasnya kecil sangat kecil dampaknya ringan sekali itu jadi sangat rendah nah disini adalah kita pentingnya untuk memprioritasi risiko mana yang berdampak kalau risikonya ini eksposurnya besar berarti itu yang harus kita perhatikan nih untuk yang sangat rendah sangat rendah bisa aja kita sudah accept aja oh kita sudah terima aja nih risikonya karena udah dari probabilitasnya kecil dampaknya juga kecil sehingga sangat rendah seperti itu nah kalau yang tadi yang berat-berat ini ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan kalau Bapak Ibu merasa tidak bisa menerima risiko ini maka harus ada mitigasi yang dilakukan seperti itu untuk mengurangi dampaknya nah yang penting adalah dampak ini harus di tadi ya kesasaran tadi kesasarannya seperti apa kalau ada memang risiko kepuasan pelanggan ini sangat ekstrim Bapak Ibu sangat bergantung dari pelanggan Bapak Ibu maka Bapak Ibu harus meningkatkan kepuasan dari pelanggan mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan misalnya tadi ya CRM diberlakukan dengan sangat baik terus juga Bapak Ibu meng-hire profesional tertentu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Bapak Ibu ada acara temu pelanggan disitu dikumpulkan pelanggan-pelanggan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu menerima suara dari pelanggan sehingga memberikan masukan ke Bapak Ibu apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi di tahun ke depan nah itu langkah-langkah yang bisa dilakukan nih Bapak Ibu untuk menentukan program-program yang akan kita lakukan di tahun-tahun ke depan dengan meng-implikasi probabilitas dan dampak eksposurnya terhadap perusahaan seperti apa jadi ada probabilitas dampak yang berwarna-warna ini eksposurnya nih eksposurnya apakah moderat, tinggi atau ekstrim seperti itu nah ini menentukan program-program yang kita lakukan supaya kita bisa menurunkan risiko itu mungkin seperti itu Pak mungkin Bu Devi ada yang mau ditambahkan? cukup Pak jadi memang tergantung kebutuhan kalau memang pengetahuan saya di BUMN-BUMN itu ada yang menerapkan 3x3 atau 5x5 karena dan di BUMN sendiri di kementerian BUMN maksud saya itu juga agak berbeda ininya apa namanya pendekatannya namun itu diserahkan ke unit masing-masing maksud saya ke institusi masing-masing mana sih yang sebenarnya kita lebih pas apakah 3x3 kita cuma low, moderat sama high sama high atau kalau kita mengenal ada 5 karena kita ada very low ada low ada moderate ada high sama ekstrim kalau di kementerian BUMN tidak mengenal very low dia cuma low moderate high sama ekstrim kurang lebih itu sambil sembaring menjawab Pak Idris Pak Bayu adakah peraturan menteri atau peraturan lain terkait keharusan dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan kementerian BUMN atau badan pemerintahan seperti BPJT nah kalau di kementerian BUMN tadi seperti saya sebutkan ada tuh Pak Idris kita punya permainnya permain 08 kita juga punya roadmapnya atau target dari nilai maturitas manajemen risiko seperti apa itu juga ada targetnya misalnya di tahun ini BUMN harus 3,6 angka skalanya 5 ya Pak 1 sampai 5 terus nanti tahun depan itu ada juga tuh Pak roadmapnya kurang lebih tuh ya Pak Bayu ya sambil menjawab itu yang mengeluarkan kementerian BUMN terus untuk yang BPJT sih so far sih saya belum lihat ya dari kementerian PUPR ya Pak Bayu ya masih dari kementerian BUMN ya Pak mandatorinya ya ya kementerian BUMN karena PUPR biasanya urusannya teknis ya kalau BUMN tata kelola di mereka jadi mereka yang melakukan manajemen risiko namun matriksnya kembali Pak Idris matriks ini juga disajikan karena memang ini dibutuhkan juga namun itu diserahkan kalau dari komunikasi terakhir sih diserahkan ke masing-masing institusi apakah mau 5x5 3x3 4x4 dan seterusnya kurang lebih itu Pak Idris pas juga nih Pak Idris selalu selangkah lebih maju pertanyaannya sedikit menambahkan juga mungkin Pak Ijin Pak Zulham dan juga Pak Idris bahwa mitigasi itu kita harus identifikasi pengaruhnya Pak apakah ini mengurangi dampak apakah ini mengurangi probabilitas seperti itu kayak tadi ya pendapatan dengan kita meningkatkan kepuasan pelanggan harapannya tentu kita mengurangi probabilitas terjadinya kita identifikasi oke meningkatkan kosmer pelanggan itu mengurangi probabilitasnya dan mengurangi dampaknya bisa jadi kena dua-duanya langsung juga bisa jadi nah seringkali kita juga mengukur nih yang paling penting adalah residualnya ketika kita sudah mengidentifikasi inherentnya inherent itu kondisi saat ini sebelum dilakukan apa-apa ketika kita sudah melakukan mitigasi maka pengaruhnya berubah kemana nih apakah dari yang tadinya ekstrim ini berubah jadi moderat maka yang dilakukan manajemen itu bertanya kalau resikonya moderat masih mau diterima enggak atau kita harus nurunkan menjadi sangat rendah ini putusan yang harus diambil seringkali berhadapan itu dengan biaya juga Pak seperti itu jadi kita mau menurunkan sampai sebatas apa itu adalah konsekuensinya nanti biaya-biaya seperti itu oleh karena itu sangat penting setelah kita mengidentifikasi resiko-resiko kita melakukan prioritasi mana yang harus kita lakukan mana yang paling berdampak kepada sasaran yang sudah kita tetapkan mungkin itu sedikit tambahan dari saya mudah-mudahan menjawab Pak Pak Zulhar terima kasih Pak Zulham izin memperkenalkan Pak Bayu kebetulan kehadiran juga nih Pak Ibus ya ikut join juga oh iya terima kasih Pak Ibus Pak Ibus ke Komite Manajemen Resiko kita Pak Zulham terima kasih Pak Ibus ikut mengawal ini ini sama saya juga sebenarnya ketika ada training seperti ini selain belajar ikut mengawal teman-teman supaya lebih lebih apa namanya eye contact walaupun kita di dalam konteks online gitu ya sehingga lebih terarah gitu baik terima kasih terima kasih Pak Ibus Pak Zulham dan Pak Ibus ini ada pertanyaan Pak dari Pak Hari Imanto halo Pak Hari Imanto oh nanyanya saya nih saya izin jawab ya mohon penjelati Pak Bayu mungkin menambahkan atau Pak Bayu dulu silahkan Bu Devi dulu jadi Pak Zulham saya sama Pak Bayu ini seangkatan jadi mohon penjelasannya berkaitan dengan sifat uncertainty dan dinamis dari resiko seberapa sering nilai probability ini harus ditunjuk ulang nah ini boleh balik ke slide-nya Pak Bayu Pak Dudi mohon izin boleh saya sebenarnya bisa share juga sih nah ini kalau misalnya kita melihat dari uncertainty atau dinamika dari resiko idealnya memang tadi di slide Pak Bayu itu ada kita di jasa marga menerbitkan laporan manajemen resiko itu setiap triwulan namun ini tergantung nih Pak dari masing-masing institusi pasti berbeda-beda kenapa setiap triwulan karena kita basic penyusunannya atau basic evaluasinya adalah dari laporan keuangan nah laporan keuangan seperti yang kita ketahui bersama itu ada yang in-house kalau akhir tahun itu ada yang in-house sama yang sudah audited kalau untuk yang ke audited itu pasti perlu waktu maka rata-rata kami menggunakan in-house yang belum di audit kalau di TW itu tidak ada yang audited biasanya in-house nah biasanya tanggal berapa terkeluarnya biasanya di tanggal 5 bulan April terus di bulan Juli di bulan Oktober kita menggunakan dua pendekatan yang pertama top down yaitu dari KPI KPI unit KPI korporat itu apa aja sih terus nanti kita identifikasi top risk kita apa terus kemudian kita lihat mana sih yang kira-kira ada perkembangan ataupun ada efek yang baik bersifat controllable maupun bersifat uncontrollable nah dari situ kita juga mempertemukan dengan resiko yang dari bawah yang dari bottom up nah di segitiganya Pak Bayu tadi yang hijau ya itu segitiga favorit kita bersama Pak Dodi boleh nggak tadi ada di slide nomor 18 berapa ya nah ini nah ini Pak Hari resiko itu ada yang dari atas yang KPI korporat tapi ada juga yang dari bawah resiko-resiko yang menurut kayak saya saya di level departemen nah kebetulan Pak Dodi ada di tim saya resiko yang ada di Pak Dodi sama resiko yang ada di saya mungkin tidak semua yang dari Pak Dodi ditarik ke saya begitu juga yang ada di Pak Bayu Pak Bayu sebagai pimpinan di divisi kami tidak semuanya ditarik ke Pak Bayu contohnya ada tiga departemen di tempatnya Pak Bayu departemen resiko departemen kualiti itu banyak kaitannya dengan manajemen mutu yang tadi ISO disebut Pak Zulham itu 9.001 terus juga 45.000 itu ada di sana terus ada departemen compliance yaitu kepatuhan terhadap peraturan pasar modal karena PT Jasa Marga listik di bursa nah dari tiga departemen ini tidak semua nih menjadi KPI unitnya Pak Bayu yang jadi KPI unitnya Pak Bayu cuma empat yang pertama penerapan apa namanya penyampaian laporan manajemen resiko tepat waktu yang kedua berapa sih GCG skornya Jasa Marga terus yang ketiga bagaimana pengendalian mutu atau sistem manajemen mutu di Pak Bayu sama yang terakhir itu juga ada di saya yaitu berapa sih nilai maturitas resiko kita nanti kalau misalnya Pak Zulham dan Bapak Ibu yang lain kepo pengen tahu tentang apa sih maturitas manajemen resiko itu bisa juga kita sampaikan nanti mungkin setelah istirahat ya karena nggak terasa waktu di jam 12 nah kembali lagi ke sini dari empat tadi KPI Tidak semua tidak semua tertarik di Direktorat Utama yaitu Direktorat yang kita ada di bawahnya langsung di bawah Pak Korsek dulu terus kemudian ada Pak Dirut yang tertarik ke Direktorat Utama atau bahkan ke KPI Corporate hanya ada satu yaitu manajemen resiko penyampaian laporan manajemen resiko tepat waktu ke Kementerian BUMN nah jadi seperti itu Pak berapa kali kita evaluasi setiap triwulan jawabannya apalagi kalau akhir tahun itu ada aspirasi pemegang saham dimana KPI BUMN itu dievaluasi dan kita akan menyesuaikan resiko kita sesuai dengan sasaran Pak jadi uang sasaran itu berubah atau ada revisi RKAP nah itu saat itu juga kita membuat penyesuaian terhadap resiko-resiko kita Pak jadi nggak hanya tiap triwulan tapi ada juga yang tiba-tiba darahan nah itu kita juga pasti akan langsung sesuaikan kurang lebih itu sih Pak tergantung kebutuhan sih Pak jawabannya tapi secara rutin kita lakukan tiap triwulan yang non-rutinnya tergantung dari dinamika yang ada di pimpinan di manajemen terima kasih Pak Hari sama-sama Bu Devi terima kasih sekali penjelasannya terima kasih mungkin saya sedikit menambahkan silahkan Pak Bayu jadi memang betul kita ada evaluasi rutin tapi ada evaluasi juga yang harus dilakukan Pak kalau ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam hal pertama sasarannya Pak tadi yang sudah disampaikan Bu Devi sasaran atau ada konteks organisasi kita yang berubah konteks organisasi ini bisa eksternal atau internal jadi kalau ada eksternal kita yang berubah internal kita yang berubah bisa jadi kita harus identifikasi lagi pengaruhnya terhadap sasaran kita seperti apa ini seringkali seperti itu karena bisa jadi dari konteks organisasi misalkan pemerintah mengeluarkan aturan baru maka kita harus cek pengaruhnya terhadap sasaran kita seperti apa atau bisa jadi kita di internal kita ada perubahan struktur organisasi dan lain-lain itu juga harus dicek lagi seperti itu mungkin itu sedikit tambahan dari saya terima kasih Pak Bayu ada dua lagi nih ternyata sudah makin siang makin seru ya kiranya makin siang makin ngantuk loh Pak Zulham kita udah worry loh ternyata makin siang makin hangat mereka seneng sama suaranya Mbak Devi misalnya gitu atau besok saya ganti profesi jadi penyiar radio kali ini ada Pak Idris Balilah Pak Bayu izin sharing kasus atau Pak Idris mau silahkan langsung Pak Idris Pak Idris izin Pak Idris atau mau saya bacakan saja ya oke saya bacakan ya jadi izin sharing kasus kapal-kapal yang Jum Priuk menghentikan kegiatan bongkar muat bila ada hujan karena akan berdampak pada kerusakan produk yang akan dibongkar atau dimuat itu terjadi di light time angkatnya kerugian menyebab faktor utamanya adalah faktor cuaca bagaimana hal ini dilihat dari sudut pandang resiko silahkan Pak Bayu baik Pak kita punya study case langsung nih Pak study case langsung kalau ada bongkar muat nih faktor cuaca itu gimana Pak kayaknya ini masuk uncontrollable ya Pak tergantung mitigasinya kemudian ya Pak mungkin seperti ini kalau saya lihat tergantung ini kita harus identifikasi dulu sasaran apa yang terpengaruhi dari suatu kejadian itu sasarannya Pak disini bisa jadi sasaran pendapatan kita terpengaruhi atau kualitas dari produk kita terganggu nih maka hal-hal yang harus kita pastikan untuk dimitigasi adalah bagaimana manajemen resiko bisa membantu kita untuk mengatasi ini mungkin saya coba berandai-andai ya mungkin apa yang ini ingin dijaga mungkin kalau saya coba baca ini kerusakan pada produk akan dibongkar dimuat jadi kalau kita paksakan saat hujan ada ini ada pembongkaran itu produk bisa jadi rusak seperti itu kondisinya bisa jadi terjadi delay ke pelanggan kita terkirimnya nah kita mungkin bisa jadi salah satu sasaran kita adalah kita tidak ingin terjadi delay kepada customer kita nah disini mitigasi-mitigasi yang kita bisa lakukan kalau kita sudah tahu misalnya sasarannya kita ingin produk kita on time ada risiko bahwa ada terjadi hujan sehingga bongkar muat tertunda bisa jadi kita risiko paling mudah mungkin control existing adalah penjadwalan jadi kita harus mengirim pada waktu berapa kepada pelanggan kita sehingga itu aman nah apabila itu dikirimkan melakukan dalam kondisi musim penghujan bisa jadi untuk mitigasi yang lebih ini lagi adalah kita bisa tidak ada alat tertentu yang bisa menjaga supaya ketika bongkar muat dilakukan itu tidak rusak nah ini kalau yang tadi penjadwalan itu adalah control existing yang mungkin biayanya murah tetapi kalau kita ada alat tertentu itu bisa jadi biayanya lebih mahal seperti itu nah alat tertentu ini bisa jadi tidak harus kita yang menyediakan tapi bisa jadi vendor dari kapalnya ada nggak yang bisa bisa jadi ada kapal-kapal tertentu yang punya teknologi lebih bagus dia punya alat-alat tertentunya sehingga bisa menjaga itu konsekuensinya dari biaya nah dengan biaya yang kita keluarkan kira-kira ini dengan sasaran kita apakah worth it atau tidak seperti itu itu menjadi evaluasi kita nah manajemen resiko adalah membantu untuk melakukan hal-hal seperti itu jadi ketika kita tahu ada problem yang bisa mengaruhi sasaran kita kita coba identifikasi ini cukup besar nggak pengaruhnya terus dengan biaya-biaya yang tumbuh kita mau ambil langkah itu atau tidak seperti itu saya yakin Bapak Ibu disini dalam hal ini yang ini bertanya lebih tahu langkah-langkah yang harus dilakukan dan juga membantu proses pengadilan spasian jadi yang dikeluarkan apakah worth it jadi ada satu yang yang kalau sekarang cukup jelas ya lumayan jelas tapi tadi apa yang saya sampaikan cukup jelas nggak atau perlu diulang cukup Pak cukup kita dengar suara Bang Idris dulu nih Bang Idris silahkan coba dipertegas lagi terima kasih Pak Zulhamsah saya salut dengan Pak Zulhamsah nih Direktur Biotrop luar biasa gerakan perubahannya salut kebetulan saya pernah menangani sistem manajemen MotoISO di beberapa perusahaan bongkar muat di Teranjung Periuk nah dalam ISO 2001 2015 kan memang sudah berbasis manajemen resiko bahwa memang salah satunya adalah mengidentifikasi potensi-potensi kegagalan yang akan terjadi artinya tidak tercapainya target seperti itu nah salah satu yang dihadapi oleh seluruh perusahaan bongkar muat itu adalah ketika hujan satu hujan memang faktor cuata yang tidak bisa diprediksi dengan tepat kedua penjadwalan kegiatan bongkar muat itu sudah sudah dilakukan bisa satu minggu atau dua minggu sebelumnya bahkan satu bulan sebelumnya sudah dijadwalkan oleh agent-agent di luar negeri yang barangnya akan dikirim ke Indonesia sehingga penjadwalan itu tidak bisa mendadak sangat tidak bisa mendadak bahkan menyesuaikan dengan yang namanya cuaca itu sangat tidak memungkinkan nah hampir ini sudah dipastikan pasti ada kerugian yang sangat besar karena salah satu kos yang akan muncul itu dari diwetain karena hitungannya menit dari seluruh peralatan yang ada disitu semua sewa ke pelabuhan dermaga pun sewa peralatan pun sewa tenaga kerja pun sewa sehingga menyebabkan kerugian yang sangat luar biasa akibat hujan tetapi memang ketika hujan itu muncul mau tidak mau mereka melakukan negosiasi ternyata dengan pihak pemilik barang dan lain agar resiko itu ditanggung berdua atau ditanggung bersama akibat cuaca tersebut sehingga peralatan tidak ada untuk mencegah hujan turun tidak ada sehingga mau tidak mau yang dilakukan adalah melakukan negosiasi setahu saya begitu itu pengalaman saya Pak Bayu Bu Devi mungkin bisa disari baik terima kasih banyak Pak memang seperti itu Pak bisa jadi dimitigasi itu kan jadi resiko ditanggung bersama atau kalau memang salah satu langkah yang memungkinkan kalau itu memang ternyata layak bisa jadi dipikirkan mungkin bisa diinvestasikan mungkin ada investasi ada hanggar tertentu jika tidak terganggu hujan tapi saya saya yakin Pak Idris lebih tahu daripada usulan aneh saya mungkin itu tapi memang seperti itu menijimen resiko mengidentifikasi risk-risk yang mungkin seperti apa langkah-langkah yang ini bisa jadi putusannya itu adalah apakah investasi tertentu apakah kita berbagi resiko dan lain-lain nah manajemen resiko menganalisa hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan supaya sasaran kita tetap tercapai cukup terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak Idris luar biasa nih teman-teman biotrop nih aduh saya jadi ngambil Mbak Lala sebentar ya Mbak Lala pinjem forumnya sebentar dari Bu Dewi ini sedikit terima kasih Bu Lala sedikit nih Pak Bayu dari Bu Dewi sama Bu Santi sebelum kita break ini pertanyaannya agak mirip nih Pak Bayu kapan lembaga perlu membentuk suatu unit manajemen resiko tersendiri untuk fokus mengelola risiko-risiko tersebut terus kemudian dari Bu Santi Ambarwati apabila risk management unit belum dapat dibentuk pada suatu organisasi siapakah yang sebaiknya mengelola risiko dapatkah dikelola oleh manajer masing-masing departemen saja saya izin jawab sedikit Pak Bayu sebelum nanti mungkin Pak Bayu bisa lebih melengkapi tergantung Ibu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing organisasi sepengetahuan saya di Telkom itu sudah melekat ke masing-masing unit kerja dengan catatan masing-masing unit kerja sudah masing-masing personilnya sudah punya orang-orang yang memang memahami manajemen resiko sendiri nah itu dianggap manajemen resikonya sudah cukup mature nah di PLN setahu saya itu ada dua divisi selevel di bawah direksi BUD minus satu yang satu ngurusin resiko project big project itu kan ada mega proyek mega proyek kan ya Bu ya terus yang kedua ada yang divisi khusus membawahi resiko operasional jadi yang daily operation terus financial risk itu juga ada divisi tersendiri yang ngurusin di jasa marga Pak Bayu itu ada di bawahnya divisi di level departemen nah jadi masing-masing organisasi memang customized tergantung setahu saya sih dari kementerian BUMN sekarang sudah cukup concern karena ada deputi tersendiri yang ngurusin manajemen resiko yaitu deputi keuangan dan manajemen resiko di bawah Ibu Nawal Nelly nah setahu saya sih semenjak mulai concern nih BUMN-BUMN mulai berpenang nih untuk manajemen resikonya kalau belum ada Bu berdasarkan tadi teori yang Pak Bayu sempat sampaikan ya Pak Dodi mungkin bisa ditampilkan lagi yang tiga baris pertahanan sebenarnya risonernya siapa risonernya unit kerja divisi resiko atau departemen resiko itu membantu kita mengadministrasikan resiko-resiko yang ada nah di baris pertahanan terakhir siapa sih nih kita yang ada yang akan bisa melihat sebelum lolos-lolos semua nih yaitu internal audit makanya kita mengenal konsep risk-based budgeting dan audit sorry risk-based auditing jadi semua audit semua anggaran itu berbasis resiko yang akan kita mitigasi nah resiko sendiri tergantung apa tergantung sasarannya yang tadi kayaknya Pak Bayu udah kalau saya hitung mungkin bisa dapat piring cantik ya 10 kali tuh harus dilihat sasarannya harus dilihat targetnya agar kita bisa lihat resikonya silahkan Pak Bayu mau melengkapi mungkin sedikit menambahkan aja ya jadi yang paling penting itu adalah fungsinya bukan departemennya yang penting ada fungsi yang ikut mengawasi seperti itu jadi itu bisa diserahkan ke siapa yang paling cocok di organisasi nah kapan perlu dibentuk suatu departemen khusus sendiri kalau memang administrasinya terlalu banyak sehingga jobnya itu jadi ini kan ada penghitungan ya beban kerja ya kalau beban kerjanya terlalu ini bisa jadi ini butuh ada departemen tetapi proses administrasi itu bukan langkah yang gak terlalu ini ya itu salah satu yang penting tapi yang paling penting adalah di implementasinya dulu seperti itu Bapak Ibu jadi kalau di tahap awal ini yang penting paling penting diperkuat adalah garis pertahanan pertamanya dulu dan disini disini direksi dalam ini BOD ataupun top management bisa menentukan roadmapnya kita mau menentukan seperti apa terus di assign fungsi tertentu untuk mengawasi bisa ini masing-masing di TC ya mengawasi melaporkan atau ini nah kalau memang butuh pengadministrasian bisa jadi nanti dibutuhkan ada departemen tertentu seksi tertentu atau unit tertentu disesuaikan saja dengan kebutuhan organisasi seperti itu karena kalau salah terinformasi ya kalau di Pupuk itu cuma satu orang yang megang risiko ya betul ya itu sih Pak salah satu anak perusahaan jadi kan PT Pupuk Indonesia memang agak unik Pak Zulayu kalau jasa warga kan berdiri dulu baru bangun anak perusahaan nah kalau di PT Pupuk Indonesia anak perusahaannya berdiri dulu baru ada holding jadi di PT Pupuk Indonesia memang ada yang nature untuk pengelolaan manajemen risikonya jadi ada divisi sendiri atau mungkin ada departemen sendiri tapi ada juga namanya PT Pupuk Indonesia saya lupa apa ya tapi satu orang itu membawahi ngurusin resiko dan ngurus auditnya juga gitu tapi memang bukan yang bukan yang top 3-nya Pupuk Indonesia top 3-nya Pupuk Indonesia Pupuk Bersih Sriwijaya sama Kaltim ya Pupuk Bontang itu nah ada yang satu yang dia di handle sendiri tuh makanya jadi selain Pak Zulham nih Pak kita minggu depan kedatangan PT Pupuk Indonesia juga nih pertanyaannya juga menantang juga nih sama seperti Pak Dirnanya ke kita juga gitu jadi memang tergantung unitnya itu berarti mungkin dianggapnya di unit yang terkecil itu oh iya masih bisa melekat nih masih bisa di handle satu orang karena mungkin risikonya gak terlalu banyak gitu tapi kalau di Jasa Marga saya aja sekarang mulai teriak ke Pak Bayu Pak ini serius nih Pak departemen aja nih Pak karena memang risikonya ada 9 nah ini ini nih inline nih Pak sama pertanyaan ini boleh tahu ya dari BPRS Botani ini saya nyebutnya BPRS Botani ini bukan person jadi risiko apa yang kita perlu kelola terutama di Jasa Marga contohnya risiko strategis dan lain-lain dan bagaimana mitigasinya nah gak hanya pimpinan tapi juga ternyata semua unit di Biotrop ini selalu selangkah lebih maju karena sebenarnya ini mau kita tayangin nanti siang tapi boleh nih Pak Dodi kita geser sedikit ya mungkin gak lama oke mungkin saya sedikit mengakhirkan lagi ya yang penting itu fungsinya jadi bisa disesain ke satu orang bisa disesain ke masing-masing unit tapi yang paling penting untuk kuat adalah di garis pertahanan pertama kalau fungsi kedua itu lebih ke arah pengadministrasian biasanya garis pertahanan kedua itu seperti itu jadi kalau ya dihitung aja sesuai dengan beban kerjanya kalau beban kerjanya masih terlalu berat ya berarti harus ditambah orangnya karena banyak kasus itu ada yang tidak ada bahkan ada yang cuma satu orang jadi kalau ditanya kapan-kapan Pak kapan harus dibentuk kalau saya rasa ketika ini ya banyak yang harus dilakukan untuk manajemen resiko ini kalau Bapak Ibu misalnya sudah mengarah ke administrasi yang sifatnya banyak unit-unitnya sudah banyak terus juga ada sasaran-sasaran terlain terus fungsi pelatihan diserahkan ke unit itu itu bisa jadi gitu karena itu perhitungannya berdasarkan job desk seperti itu kalau menurut penapa saya jadi apa beban kerja perhitungan beban kerja kalau kapan jadi lebih baik fungsinya dipastikan berjalan dulu daripada kita memikirkan apakah perlu unit atau tidak atau gini Pak Bayu izin yang terkait sama BPRS Botani ini boleh nanti kita kita bikin penasaran dulu ya Pak di next session aja ya kita jawabnya ya Pak saya ngutang satu ya Pak karena udah azan udah ada yang manggil kita kembalikan ya Pak Zulam dan Pak Bayu izin saya kembalikan ke Bu Lala nanti untuk pertanyaan terakhir saya masih ngutang satu biar kita makin penasaran ke next session-nya terima kasih Assalamualaikum silahkan Bu Lala baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Bayu dan Bu Devi untuk sesi selanjutnya kita akan istirahat dulu pukul 12 sampai pukul 13.00 ya baik kami sampaikan beberapa informasi atau pengumuman yang tadi sudah Panitia share di kolom chat Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir kegiatan hari ini mohon untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah di share pada kolom chat informasi untuk kegiatan pada hari kedua tanggal 10 Maret 2021 akan dilaksanakan dengan metode daring online dan luring Bapak dan Ibu diharapkan dapat hadir secara offline di ruang jati karena akan ada kegiatan workshop penyusunan pengelolaan risiko secara berkelompok konfirmasi kehadiran Bapak Ibu dapat mengisi pada link yang sudah kami share di kolom chat baik demikian informasi atau pengumuman dari kami acara akan kami lanjut pukul 13.00 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh assalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih